Melihat serangan Linlong, iblis dengan cepat membalas dengan telapak tangannya sendiri. Namun, dia bukan tandingan Linlong. Dia dikirim terbang oleh Linlong dan pingsan. Melihat ini, Lisi, yang punggungnya basah oleh keringat dingin, dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Namun, Linlong tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia bergerak dan berdiri di depan Lisi. Lisi tanpa sadar mundur ketika dia melihat Linlong berdiri di depannya untuk melindunginya. Dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong, yang seharusnya memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api spiritual yang kuat dan dapat mengaktifkannya pada saat yang bersamaan? Lisi mau tidak mau bertanya. Sederhana saja, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dengan itu, Linlong melangkah menuju Lisi. Ketika dia melihat Linlong hendak menyerangnya, Lisi buru-buru berkata, Chen Xiao, kamu tidak bisa menyerangku. Akulah komandan misi ini. Jika terjadi sesuatu padaku, Raja Iblis pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu salah. Bahkan Raja Iblis tidak bisa menyelamatkanmu. Linlong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu begitu berani melawan Raja Iblis? Lisi berkata dengan wajah cemberut. Kamu salah. Aku tidak bilang aku akan melakukannya sendiri. Linlong tersenyum. Apa maksudmu? Lisi bertanya dengan ragu. Linlong berbalik untuk melihat ke belakang dan berkata, keluar. Segera setelah dia selesai berbicara, Iblis keluar dari arah itu. Itu adalah Iblis Paruh Baya. Melihat Iblis ini, Lisi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Kamu, kamu Dick. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu mendengarkan dia? Di ketidak lain adalah pemimpin klan Iblis wilayah Ming yang mereka buru. Mengapa? Aku akan memberitahumu setelah aku menghajarmu. Dengan itu, Dick menyerang Lisi. Dick adalah seorang pejuang rilem martial king. Lisi tidak berani membiarkannya mendekat. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dick pun menyerang dengan telapak tangannya. Dia tidak hanya mengaktifkan ki misteriusnya, tetapi dia juga menggunakan api spiritualnya. Ini adalah jenis api spiritual dengan api biru. Meskipun Lisi adalah seorang seniman bela diri di puncak rilem martial lord, lawannya adalah seorang seniman bela diri di rilem martial king. Ada perbedaan besar di antara mereka. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan lawannya? Oleh karena itu, ia segera jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, dia langsung menjatuhkan Lisi ke tanah dengan pukulan telapak tangan. Saat itu, Dick berhenti dan berkata kepada Linlong, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lisi memikirkan sesuatu ketika dia melihat betapa hormatnya Dick terhadap Linlong. Dia segera berkata dengan suara dingin, Chen Xiao, apakah kamu dari ras iblis wilayah Ming mencoba menyusup ke wilayah nancuan kami sebagai mata-mata untuk mengumpulkan informasi? Linlong tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung menempatkan beberapa batasan pada tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lisi panik. Aku ingin tahu siapa yang mendukungmu. Linlong berkata dengan dingin. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Lisi berkata dengan kepala terangkat tinggi. Namun, dia dengan cepat menundukkan kepalanya karena Linlong telah mengaktifkan pembatasan itu. Setelah serangkaian penyiksaan, Linlong mengetahui siapa yang mendukungnya. Yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah orang di belakang Lisi bukanlah Raja Iblis, melainkan putra kedua Raja Iblis. Kali ini, Lisi mendapatkan hak istimewa seperti itu karena Pangeran Kedua. Kalau tidak, Raja Iblis tidak akan menganggapnya terlalu tinggi. Adapun alasan mengapa Pangeran Kedua mendukung Lisi, Linlong mau tidak mau akan sedikit terkejut. Pangeran Kedua sebenarnya menyukai Longyang, dan Lisi adalah orang yang dia sukai. Setelah mengetahui semua ini, Linlong langsung berkata kepada dik, bunuh dia. Saat itu, Lisi semakin panik. Dia buru-buru berkata kepada Linlong, Chen Xiao, lepaskan aku. Aku pasti tidak akan melawanmu di masa depan. Sudah terlambat, Linlong menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi Linlong, dik langsung menamparkan Lisi dengan telapak tangannya. Dengan satu tamparan, Lisi, yang sebelumnya sangat sombong, langsung mati. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dik bertanya lagi pada Linlong. Pukul mereka masing-masing beberapa kali, termasuk aku, kata Linlong. Oke, Diki menurut. Namun, dia tidak serta-merta melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dia bertanya pada Linlong, Tuan, apa yang harus saya lakukan setelah saya selesai? Setelah kamu selesai, menjauhlah dari sini. Jika kamu berani kembali dan ditangkap oleh klan iblis wilayah Nancuan, kamu tahu konsekuensinya. Linlong berkata dengan dingin. Iya, Pak, saya mengerti, jawab dik buru-buru. Saat itu, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Jelas sekali dia sangat takut pada Linlong di depannya. Ini tentu saja ada hubungannya dengan beberapa pembatasan yang digunakan Linlong untuk menyiksanya. Sebelumnya, ketika Deng Lai dan iblis lainnya bertarung dengan iblis beruang dan iblis lainnya, Linlong diam-diam telah mengirim boneka Rune ke kam klan iblis wilayah Ming dan secara langsung menyebabkan kekacauan di dalam. Boneka Rune itu tidak lemah. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan kekacauan di kam klan iblis wilayah Ming. Iblis beruang dan iblis lainnya mengira mereka telah disergap, jadi mereka buru-buru mundur. Kemudian, Linlong menggunakan kesempatan itu untuk mengejar iblis dan mengikuti mereka. Setelah mengejar ketinggalan, dia secara alami menunjukkan kekuatan aslinya. Bagaimana klan iblis wilayah Ming bisa menjadi tandingannya. Mereka segera diusir olehnya. Dik tentu saja ingin melarikan diri, tetapi Linlong, yang berguna baginya, langsung menghentikannya. Setelah menundukkannya, Linlong segera memberi batasan pada tubuhnya. Karena itu, dia hanya mau mendengarkan kata-kata Linlong. Alasan mengapa Linlong meminta Dik untuk berurusan dengan li si dan iblis lainnya bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi karena dia ingin mengalihkan perhatian klan iblis wilayah Nancuan dan membuat mereka berpikir bahwa pembunuh sebenarnya adalah Dik. Tentu saja, jika bukan karena waktunya yang sempit, Linlong akan langsung menyambar api roh Dik. Dengan begitu, itu tidak akan terlalu merepotkan. Setelah mendengar perkataan Linlong, Dik buru-buru pergi setelah membunuh semua iblis yang datang bersama li si dan menamparkan tubuh Linlong beberapa kali. Alasan mengapa Linlong meminta Dik menamparkan dirinya sendiri beberapa kali tentu saja untuk membingungkan klan iblis wilayah Nancuan. Setelah beberapa lama, bawahan li si akhirnya tiba. Ketika mereka menemukan li si dan iblis lainnya tergeletak di tanah, mereka tentu saja panik. Segera, mereka menemukan bahwa selain Linlong, semua iblis telah mati. Selanjutnya, mereka memastikan bahwa pembunuhnya adalah pemimpin klan iblis wilayah Ming, Dik. Mereka tidak mencurigai Linlong karena ia juga beberapa kali terkena telapak tangan Dik. Dari sudut pandang mereka, alasan mengapa Linlong tidak mati adalah karena rune armor di tubuhnya telah memblokir energi telapak tangan Dik untuknya. Tentu saja, Linlong juga berpura-pura terluka parah. Setelah hal seperti itu terjadi, bagaimana iblis bisa terus tinggal di sana? Mereka buru-buru kembali sepanjang jalan. Pada saat ini, Deng Lai dan iblis lainnya secara alami sangat gembira. Sejak Lisi meninggal, tidak ada yang akan mengincar mereka seperti ini lagi. Yang membuat mereka bahagia adalah Linlong sangat beruntung bisa selamat dari energi telapak tangan Dik. Dua hari pertama setelah kepulangan berlangsung damai dan tidak terjadi apa-apa. Namun, Linlong tahu itu tidak sesederhana itu. Orang-orang dari pihak pangeran kedua pasti akan segera menimbulkan masalah baginya. Meskipun dia tampaknya tidak ada hubungannya dengan kematian Lisi, dialah satu-satunya yang selamat. Oleh karena itu, pihak lain akan mencurigainya apapun yang terjadi. Seperti yang diharapkan, pada hari ketiga, dia dipanggil ke Aula Utama di kota. 1272 Setelah memasuki Aula Utama Kota, Linlong menemukan bahwa selain penguasa kota, sisanya adalah iblis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terlebih lagi, iblis-iblis ini juga tidak lemah. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berwajah muram, duduk di kursi penguasa kota. Saat Linlong masuk, dia menemukan bahwa pihak lain sedang memelototinya seolah dia ingin membunuhnya. Linlong tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pemuda itu adalah pangeran kedua. Tuan kota segera memperkenalkan mereka. Chen Xiao, ini adalah pangeran kedua, Luowen, dan beberapa tetua kota Nancuan. Salam untuk pangeran dan tetua kedua, Linlong segera berkata. Chen Xiao, sepertinya kamu cukup berani. Seorang pria tua ras iblis di samping pemuda ras iblis tiba-tiba berkata pada saat ini. Bawahan ini berani karena aku mempunyai raja iblis dan pangeran kedua di belakangku, jawab Linlong dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Orang tua dari Dimen Rache dengan dingin mendengus dan bertanya. Tidak ada alasan lain mengapa kami ada di sini. Kami hanya ingin tahu apakah kamu berkolusi dengan dikedari ras iblis dan membunuh Lisi dan yang lainnya. Tuanku, bukan itu masalahnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu dan pingsan. Ketika saya bangun, saya menyadari bahwa guru balai Lisi dan yang lainnya sudah meninggal, Linlong segera menjawab. Kenapa hanya kamu yang hidup padahal mereka semua sudah mati? Orang tua itu mengerutkan alisnya. Bawahan ini mengenakan baju besi rahasia, jadi aku cukup beruntung tidak dibunuh oleh Dike saat itu juga, jawab Linlong. Menurut apa yang aku tahu, ketua Aula Lisi juga mengenakan baju besi rahasia. Kenapa kamu masih hidup ketika dia mati? Orang tua itu bertanya lagi. Mungkin karena statusku yang rendah, Dike tidak terlalu memperhatikanku dan tidak menyadari bahwa aku masih hidup. Jika statusku sama dengan Master Aula Lisi, kemungkinan besar aku sudah mati sekarang. Jawab Linlong. Penuh kebohongan, ketua itu membanting kursi di bawahnya dan berkata dengan dingin. Itu memang benar. Jika ketua tidak mempercayaiku, bawahan ini tidak akan berkata apa-apa, kata Linlong acuh tak acuh. Pangeran kedua, bawahan ini merasa Chen Xiao berbohong. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita segera menangkapnya. Tetua Ras Iblis berkata pada pangeran kedua. Bawahan ini juga merasa bahwa penatua yang benar. Setelah tetua di Menrace selesai berbicara, tetua di Menrace lainnya juga ikut serta. Bagaimana mungkin Linlong tidak melihat bahwa setan-setan ini hanya mengincarnya? Dia dengan dingin berkata, sebenarnya seperti yang dikatakan bawahan ini. Jika Anda ingin mengincar saya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xiao, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu berbicara kepada para tetua dengan cara seperti itu. Setan segera berteriak pada Linlong. Pada saat ini, pangeran kedua dengan dingin menatap Linlong, tetapi tidak mengatakan apapun padanya. Sebaliknya, dia memandang penguasa kota dan bertanya, Tuan kota Weite, bagaimana menurut Anda? Pangeran kedua, dia mungkin berbohong, kata gubernur kota Shading. Karena itu masalahnya, kamu tidak akan keberatan jika aku membawa Chen Xiao pergi bersamaku, kan? Pangeran kedua tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Tentu saja aku tidak keberatan. Tuan kota Weite segera berkata. Baiklah, bawa dia kembali ke kota Nancuan, kata pangeran kedua Rowan. Begitu dia mengatakan itu, iblis segera berjalan menuju Linlong. Linlong hanya mengerutkan kening dan tidak melawan. Dia mengizinkan pihak lain untuk membatasi dirinya. Mudah bagi Linlong untuk melanggar batasan seperti itu, jadi dia tidak khawatir. Kemudian, pangeran kedua Rowan dan para iblis lainnya segera mengantarnya keluar dari balai kota. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka saya akan memikirkan cara untuk pergi. Linlong berpikir dalam hati. Tentu saja, dia juga bisa mengejutkan mereka dan pergi sekarang. Namun, jika dia pergi, identitas yang dia bangun dengan susah payah selama berhari-hari akan langsung menjadi tidak valid. Dia tidak ingin menyianyiakan usahanya selama berhari-hari dengan sia-sia, jadi dia memutuskan untuk sementara waktu melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Linlong. Chen Xiao, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Linlong tahu bahwa itu adalah kata-kata Tuan Kota Weite. Kata-kata seperti itu tentu saja sedikit mengejutkannya. Tampaknya penguasa kota sangat menghargainya. Hanya karena identitas Rowan dia mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hati nuraninya. Linlong berpikir dalam hati. Karena Tuan Kota Weite berbicara kepadanya melalui transmisi suara rahasia, ditambah dengan fakta bahwa Tuan Kota Weite juga sangat kuat, Rowan dan iblis lainnya tidak menyadarinya. Berita bahwa Linlong ditangkap oleh Pangeran Kedua entah bagaimana sampai ke telinga Deng Lai dan iblis lainnya. Ketika Linlong hendak keluar dari Kota Shading, mereka berdiri di kedua sisi jalan. Namun, mereka tidak berani menentang Pangeran Kedua Rowan, sehingga mereka hanya bisa berdiri di pinggir jalan. Beberapa iblis yang lebih berani memanfaatkan saat Rowan dan iblis lainnya tidak memperhatikan untuk menatap mereka. Situasi seperti itu membuat Linlong tersenyum penuh arti. Rowan dan iblis lainnya sangat kuat, jadi mereka secara alami bisa merasakan ketidakpuasan iblis di sekitarnya. Namun, identitas Rowan ada di sana, dan tidak ada alasan baginya untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan Kota Shading, mereka langsung menuju Kota Nancuan. Satu jam kemudian, mereka sampai di gerbang Kota Nancuan. Tidak lama setelah mereka masuk, tujuh atau delapan setan menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya juga seorang iblis muda. Dia terlihat sedikit mirip dengan Rowan, tapi wajahnya tidak sedingin Rowan. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang berani memblokir Rowan di Kota Nancuan pastilah iblis yang berstatus sama dengan Rowan. Saat ini, Linlong memiliki pemahaman umum tentang kekuatan di Kota Nancuan. Dia tahu bahwa Raja Iblis Nancuan memiliki lima putra. Di antara mereka, putra tertua, Wei Li, dan putra kedua, Rowan, adalah yang paling diunggulkan. Di masa depan, posisinya sebagai Raja Iblis mungkin akan diserahkan kepada salah satu dari mereka. Karena itu pula Wei Li dan Rowan biasanya bertarung satu sama lain agar bisa lebih unggul satu sama lain dan meninggalkan kesan yang baik di hati Raja Iblis Nancuan. Dan sekarang, karena pemuda ini berani menghalangi di depan Rowan, dia mungkin adalah pangeran Wei Li, yang biasanya bertarung dengannya. Setan-setan lain tidak punya nyali untuk melakukannya. Benar saja, saat dia melihat pihak lain menghalangi di depannya, Rowan berkata dengan dingin, Wei Li, apa maksudmu dengan ini? Memblokir jalan di siang hari bolong. Tidak ada, aku baru saja mendengar kakak kedua, kamu membawa kembali tersangka, jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Wei Li tersenyum. Dari ketiadaan, Wei Li, jangan bicara omong kosong. Rowan mencibir. Ku dengar Yao bernama Chen Xiao tidak bersalah. Hanya karena Li Siang sudah meninggal memiliki hubungan denganmu, maka kamu mengincarnya. Sia-sia kamu menginginkan orang yang tidak bersalah menemani Li Si dalam kematian. Wei Li berkata gayung bersambut. Wei Li, kamu berbicara omong kosong. Rowan mau tidak mau menjadi marah. Aku tidak berbicara omong kosong. Aku hanya tidak tega melihatmu, Rowan, menggunakan statusmu sebagai pangeran untuk melakukan hal keterlaluan seperti itu. Wei Li berkata dengan dingin. Percakapan antara kedua iblis tersebut secara alami menarik banyak iblis untuk mengelilingi mereka. Meskipun dikatakan bahwa mereka mengepung mereka, mereka juga menjauh. Bagaimanapun, kedua pihak adalah pangeran, dan mereka tidak ingin terlibat. Wei Li, aku tidak punya waktu untukmu. Minggir, kata Rowan langsung. Minggir, Rowan, jangan membuatnya terdengar mudah. Jika Anda bersikeras untuk membawa Chen Xiao pergi, saya pasti akan melaporkannya kepada ayah dan mengatakan bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk menangani orang yang tidak bersalah. Kata Wei Li. Wei Li, kamu salah. Aku tidak ingin melakukan apapun padanya. Aku hanya menganggapnya tinggi, jadi aku mengundangnya ke kediamanku. Rowan mengerutkan kening. Dia tidak ingin Wei Li membuat keributan dengan Raja Iblis. Kata-katanya jelas menundukkan kepalanya. Haha, itu bagus. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar kediamanmu. Namun, aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Kamu tidak bisa melakukan apapun pada Chen Xiao, yang aku incar. Wei Li tidak bisa menahan tawa. Saat dia berbicara, Wei Li memerintahkan bawahannya untuk minggir. Wei Li, jangan khawatir. Setelah dengan dingin mengucapkan kata-kata ini, Rowan memimpin bawahannya dan Lin Long menuju kediamannya sendiri dengan ekspresi jelek. Setelah memasuki kediamannya, ia langsung mengundang Lin Long ke ruang rahasia. Begitu mereka tiba, Luo Wen segera merobek topengnya, dan berkata dengan dingin, Chen Xiao, apakah kamu berkolusi dengan Dick atau tidak? Pangeran kedua, saya benar-benar tidak kenal Dick. Bagaimana Lin Long bisa mengakuinya? Kamu tidak mau mengakuinya? Rowan mencibir. Saat dia berbicara, dia segera membatasi tubuh Lin Long. Bagi Lin Long, yang memiliki teknik tubuh, pembatasan Rowan juga tidak efektif melawannya. Namun, agar tidak mengekspos dirinya sendiri, dia secara alami berpura-pura merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, betapapun tidak nyamannya, dia, dia tidak akan mengakui bahwa dia punya hubungan apapun dengan Dick. Setelah menyiksa Lin Long beberapa saat dan melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi apapun darinya, Rowan hanya bisa membiarkan Lin Long pergi. Tentu saja, meski dia tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari Lin Long setelah menerapkan batasan seperti itu, Rowan masih curiga padanya. Saat Lin Long meninggalkan kediaman Rowan, Weili yang sudah lama menunggu di luar, segera menghampirinya. Chen Xiao, pangeran Weili ingin kamu bertemu dengannya. Pihak lain segera berkata, Iblis ini baru saja berdiri di samping Weili, jadi Lin Long secara alami tahu bahwa dia bukanlah penipu ulung. Lin Long tahu bahwa alasan Weili membantunya adalah karena dia bersaing dengan Rowan dan bukan karena dia adalah Lin Long. Oleh karena itu, dia sudah lama berharap Weili tidak akan menunggu sendiri di sini. Benar saja, setelah mengambil beberapa langkah, Iblis itu berkata sambil berjalan, Chen Xiao, alasan mengapa pangeran Weili berbicara untukmu adalah karena dia memiliki konflik dengan pangeran Luowen. Itu bukan karena kamu, jadi kamu harus memperhatikan statusmu. N. Lin Long segera mengangguk. Segera, dia dibawa ke kediaman Weili, dan setelah beberapa waktu, dia melihat Weili. Setelah melihat Weili, Lin Long langsung mengucapkan terima kasih, terima kasih, pangeran Weili. Dia tahu jika bukan karena Weili, dia mungkin akan dikurung di penjara bawah tanah dan disiksa oleh Rowan setiap hari. Weili mengamati Lin Long dan berkata, apakah kamu bersedia menjadi bawahanku? 1273. Saya bersedia, Lin Long segera berkata. Tujuan awalnya adalah memasuki kota Nancuan. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia tentu tidak akan melewatkannya. Terlebih lagi, menjadi bawahan pangeran akan memungkinkan dia untuk langsung memasuki pusat kota. Ada kemungkinan lebih besar dia memasuki area terlarang di masa depan. Itu bagus. Weili hanya bisa menganggup puas. Kemudian, dia menugaskan Lin Long ke salah satu master aulanya. Chen Xiao, kamu sekarang adalah salah satu bawahan pangeran Weili. Di masa depan, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melanggar perintah pangeran Weili. Jangan patuhi perintah Raja Iblis. Begitu mereka bertemu, ketua aulah bernama Suling menegur Lin Long. Ya, Lin Long secara alami mengangguk setuju. Dengan cara ini, Lin Long secara resmi menjadi bawahan Suling. Mendengar Weili merekrut Lin Long sebagai bawahannya, ekspresi Luowen sangat jelek. Dia langsung mengumpulkan bawahan kepercayaannya. Pangeran kedua, ada apa? Melihat ekspresi Luowen, semua bawahannya sedikit terkejut. Aku ingin Chen Xiao mati. Apakah kamu punya ide? Luowen langsung bertanya. Entah kenapa, setelah memikirkannya, dia merasa Lin Long semakin curiga. Makanya, dia langsung punya ide seperti itu. Chen Xiao telah menjadi bawahan putra mahkota. Saya khawatir akan sedikit sulit untuk membunuhnya, salah satu Iblis mau tidak mau berkata. Apakah aku menanyakan pertanyaan yang sulit padamu? Saya hanya ingin tahu, apakah Anda punya ide? Luowen memelototi Iblis itu, menyebabkan keringat dingin muncul di punggungnya. Pada saat ini, Iblis yang hadir juga melihat tekat Luowen. Pangeran kedua, ini sederhana. Kekuatan Chen Xiao biasa saja. Bahkan jika dia menjadi bawahan putra mahkota, dia tidak akan ditempatkan pada posisi penting. Kita hanya perlu menunggu dia meninggalkan kota nancuan, lalu kita akan memiliki kesempatan untuk bergerak, Iblis lain segera berkata. Itu benar, tetapi putra mahkota sedang mengawasi kita. Tidak baik jika dia menangkap kita, kata Iblis lainnya dengan cemas. Jangan khawatir tentang itu. Kita hanya perlu mengirim ras asing yang sedikit lebih kuat untuk menghadapinya. Kita bahkan bisa membuat ras asing itu dengan sengaja meninggalkan petunjuk. Pada saat itu, apapun yang terjadi, putra mahkota tidak akan bisa. Bisa untuk menyalahkan kami, Iblis yang memberi saran itu berkata lagi. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Modo, ku harap kau tidak mengecewakanku. Pangeran kedua segera berkata pada Iblis itu. Jangan khawatir, Pangeran kedua. Modo pasti akan menyelesaikan ini dengan sukses. Modo segera berkata. Linlong secara alami tahu bahwa Luowen tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Namun, dengan kekuatannya, mengapa dia khawatir akan diancam? Linlong Cheng telah sampai di area terlarang. Oleh karena itu, pada malam pertama, dia sudah menyelinap keluar dari kediamannya dan menuju ke arah kawasan terlarang. Dia saat ini tinggal di dalam kota, jadi bisa dikatakan dia sangat dekat dengan kawasan terlarang. Area terlarang terletak di tengah pusat kota, namun Linlong tidak bisa melihatnya secara utuh karena seluruh area terlarang selalu diselimuti kabut. Bahkan dengan penglihatan Linlong yang luar biasa, dia hanya bisa samar-samar melihat beberapa bangunan di area terlarang. Linlong tahu bahwa kabut ini dibentuk oleh susunan rahasia kota nancuan. Saat dia mendekati area terlarang, Linlong bisa melihat banyak anggota klan iblis berpatroli di luar area terlarang. Anggota klan iblis ini pada dasarnya adalah seniman bela diri di atas alam Marsial Overlord. Banyak dari mereka bahkan memiliki kekuatan rilem Marsial King. Terlihat jelas bahwa kawasan terlarang ini dijaga ketat. Tentu saja, Linlong tentu saja tidak peduli dengan penjaga seperti itu. Yang membuatnya khawatir adalah formasi yang menyelimuti area terlarang. Begitu dia mendekat, dia bisa merasakan energi dari formasi ini. Setelah mengujinya, Linlong menepis gagasan menyelinap ke area terlarang. Ini karena dia merasa begitu dia menyelinap ke area terlarang, dia pasti akan ketahuan. Karena itu, dia akhirnya memilih hengkang. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memasuki area terlarang di masa depan. Linlong berpikir dalam hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Linlong tidak berpikir untuk bertanya lagi. Pada hari keempat, Suling mengumpulkan semua anggota cabangnya. Hari ini, saya mengumpulkan semua orang karena pangeran pertama telah memberi kita tugas. Kita harus memasuki reruntuhan si Ming Feng untuk mendapatkan jenis api iblis. Meskipun api iblis ini tidak kuat, ini sangat penting untuk budidaya pangeran pertama. Titik. Oleh karena itu, dia meminta agar kami mendapatkannya. Kata Suling. Bukankah tugas seperti itu seharusnya dilakukan oleh mereka yang lebih kuat? Seorang anggota klan iblis mau tidak mau menjadi bingung. Awalnya, pangeran pertama juga berpikir begitu. Namun, setelah memasuki reruntuhan, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 13 alam rahasia kecil. Setiap alam rahasia tidak terhubung dan mungkin saja api iblis ada di semuanya. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak ada yang salah, pangeran pertama meminta agar kita pergi bersama. Suling menjelaskan. Jadi begitu, mendengar kata-kata Suling, klan iblis hanya bisa menganggupkan kepala. Setelah berbicara, Suling memimpin kelompoknya untuk bertemu dengan bawahan pangeran pertama. Satu jam kemudian, kelompok klan iblis segera menuju si Ming Feng. Ada lebih dari 100 anggota klan iblis di kelompok ini dan ada beberapa raja bela diri di antara mereka. Lin Long menyadari bahwa pangeran Wei Li tidak ikut bersama mereka. Dia tidak tahu apakah dia sudah pergi atau dia hanya menaruh harapannya untuk mendapatkan api iblis pada anggota klan iblis ini. Si Ming Feng tidak ada di dekatnya. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka akhirnya sampai di kaki si Ming Feng. Lin Long mengangkat kepalanya dan melihat ada lima atau enam puncak gunung di depannya. Puncak gunung ini sangat tinggi dan terdapat pepohonan yang mengjulang tinggi di mana-mana. Setelah berhenti sejenak, kelompok anggota klan iblis terus bergerak maju. Mereka baru berhenti ketika sudah hampir sampai di puncak gunung. Pada saat ini, Lin Long menemukan ada gua batu yang sangat besar di depannya. Gua batu ini terlihat sangat biasa dari luar dan orang awam tidak akan mengira bahwa tempat ini ada hubungannya dengan reruntuhan alam rahasia. Namun, Lin Long samar-samar bisa merasakan energi dari susunan rahasia. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan alam rahasia. Lin Long berpikir dalam hati. Benar saja, pada saat ini, kata sesepuh yang memimpin kelompok itu. Gua batu ini adalah pintu masuk ke reruntuhan alam rahasia. Setelah berbicara, dia terus memimpin kelompok anggota klan iblis maju. Baru setelah memasuki gua batu barulah mereka berhenti. Pada saat ini, tetua itu mulai melafalkan istilah rahasia dalam hati. Ketika dia selesai membaca, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di gua batu. Setelah beberapa nafas, lingkaran cahaya putih muncul di depan semua orang. Baiklah, semuanya masuk. Karena itu, tetua itu memimpin dan berjalan menuju lingkaran cahaya. Anggota klan iblis lainnya mengikuti. Lin Long mengikuti anggota klan iblis ke dalam lingkaran cahaya. Setelah kilatan cahaya putih, dia menemukan bahwa dia dan anggota klan iblis lainnya muncul di gua batu yang lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah melihat ke depan dengan teliti, dia sedikit terkejut karena sebenarnya banyak pintu keluar di depannya. Setelah menghitung dengan cermat, Lin Long menemukan ada 13 pintu keluar. Ada 13 pintu keluar di sini dan setiap pintu keluar berhubungan dengan alam rahasia. Semuanya, masuki pintu keluar ini sesuai dengan kelompok yang sebelumnya kalian bagi, kata sesepuh itu lagi. Dalam perjalanan ke sini, mereka sudah dibagi menjadi 13 grup dan menunjuk ketua tim untuk setiap grup. Setelah suaranya jatuh, anggota klan iblis berjalan menuju pintu keluar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lin Long secara alami berada dalam kelompok yang sama dengan anggota klan iblis dan pemimpinnya adalah Hallmaster Suling. Mereka diatur menjadi kelompok ke-13 sehingga mereka berjalan menuju pintu keluar terakhir dari kanan. Hanya ada sekitar selusin setan dalam kelompok mereka. Setelah keluar dari pintu keluar ini, Lin Long menemukan bahwa mereka berada di hutan lebat. Setelah itu, anggota klan iblis menemukan bahwa mereka tidak dapat mengaktifkan sayap di punggung mereka sama sekali. Mereka hanya dapat menemukan dataran tinggi untuk melompat dan kemudian menggunakan waktu singkat di udara untuk melihat dengan jelas daerah sekitarnya. Segera, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tempat yang mereka datangi tampak seperti pegunungan yang tak berujung. Hallmaster, bagaimana kita menemukan api iblis? Selanjutnya, semua anggota klan iblis memandang Suling dan bertanya. Mereka belum pernah memasuki alam rahasia ini sebelumnya dan tidak tahu seperti apa alam rahasia itu. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk mencarinya, Suling segera berkata. Selanjutnya, dia menambahkan, tetapi semuanya, jangan khawatir. Api iblis tidak terlalu kuat sehingga kita pasti tidak akan menemui sesuatu yang terlalu berbahaya di alam rahasia. Itu bagus. Mendengar kata-kata Suling, anggota klan iblis menganggupkan kepala. Karena mereka tidak mengetahui arahnya, Suling hanya bisa berjalan ke arah tertentu terlebih dahulu. Adapun Linlong, dia tidak merasakan aura api iblis apapun. Oleh karena itu, meskipun dia ingin memberi saran pada Suling, dia tidak dapat melakukannya. Yang disebut api iblis sebenarnya adalah sejenis api spiritual. Karena lebih cocok untuk klan iblis, maka diberi nama seperti itu. Ketika sekelompok anggota klan iblis memasuki alam rahasia, sekelompok anggota klan iblis tiba-tiba muncul di gua batu. Karena lingkaran cahaya telah menghilang, bawahan Weili tidak lagi menjaga gua batu tersebut. Setelah anggota klan iblis ini berhenti, anggota klan iblis parubaya segera melafalkan istilah Rune dalam hati. Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa istilah Rune yang dia ucapkan hampir persis sama dengan yang diucapkan orang tua sebelumnya. Setelah istilah Rune diucapkan, lingkaran cahaya yang mirip dengan sebelumnya segera muncul di gua batu. Pada saat ini, anggota klan iblis yang mengucapkan istilah Rune terkekeh. Pangeran pertama hanya berpikir bahwa dia menemukan alam rahasia ini sendirian, tetapi dia tidak tahu bahwa pangeran kedua kita telah lama mempelajari alam rahasia ini. Anggota klan iblis ini tidak lain adalah bawahan pangeran kedua Luowen, Modo. Mendengar kata-kata Modo, seorang anggota klan iblis parubaya dengan wajah penuh janggut keriting mau tidak mau bertanya, kalau begitu, apakah hanya api iblis biasa yang ada di alam rahasia ini? Tria parubaya ini adalah orang luar yang ditemukan Modo berurusan dengan Linlong. Tentu saja, jika ada api iblis yang kuat, pangeran Luowen pasti sudah menggali tiga kaki di bawah tanah untuk menemukannya sejak lama, kata Modo. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, baiklah, Ella, sekarang terserah padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Chen Xiao itu, Ella segera berjanji. Baiklah, masuk. Jangan lupa Chen Xiao memasuki pintu keluar ke-13, kata Modo. Alasan mengapa dia mengetahui hal ini secara alami karena bawahan Wei Li telah memberi tahu dia. Setelah pengingat ini, Ella masuk ke lingkaran cahaya. Bukan hanya dia, beberapa anggota klan iblis lainnya juga masuk. Namun, semua anggota klan iblis ini adalah bawahan Ella, bukan bawahan Luowen. 1274 Setelah berjalan di hutan lebat selama beberapa jam, Linlong dan klan mengerikan secara kasar menentukan arah api iblis. Tentu saja Linlong sudah merasakannya empat jam yang lalu. Namun, agar tidak terlalu mencolok, Linlong tidak memberi tahu Su Ling yang memimpin kelompok tersebut. Linlong merasa api iblis benar-benar sangat lemah. Setelah memastikan arah, mereka secara alami meningkatkan kecepatannya. Setelah menikmati secangkir teh, mereka bertemu dengan beberapa binatang ganas. Tentu saja, hal itu membuat mereka bersemangat karena bertemu dengan binatang buas ganas berarti kemungkinan api iblis berada di sana sangat tinggi. Binatang buas ganas itu tidak kuat, mereka hanya memiliki kekuatan dari para Marsial Lord yang terakhir. Jadi, mereka mudah ditangani. Namun, seiring berjalannya waktu, warna kulit mereka menjadi sedikit jelek. Meskipun jumlah binatang ganas yang muncul tidak sebanyak sebelumnya, mereka semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan binatang ganas tingkat Raja Beladiri pun muncul. Binatang buas ganas itu tidak memiliki kecerdasan apapun, dan mereka juga tidak mampu mengambil wujud manusia. Mereka muncul dengan tubuh aslinya, jadi mereka sangat berbeda dari klan mengerikan. Melihat bahkan binatang ganas tingkat Raja Beladiri pun muncul, namun masih belum ada tanda-tanda api iblis, klan mengerikan secara alami menjadi sedikit khawatir. Namun, sebagai bawahan Pangeran Weili, bagaimana mereka bisa mundur? Jadi, mereka hanya bisa terus maju. Jangan khawatir, Pangeran Weili telah berulang kali mengatakan bahwa api iblis di sini tidak kuat dan tidak ada bahaya. Jadi, tidak akan terjadi apa-apa, suling menghibur. Tapi bahkan dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba mendengar beberapa raungan marah, dan tujuh atau delapan ekor harimau belang muncul di depan mereka. Melihat macan tutul itu, ekspresi suling dan klan mengerikan lainnya mau tak mau berubah. Macan tutul itu semuanya memiliki kekuatan Raja Beladiri. Bahkan ada tiga orang yang memiliki kekuatan Raja Beladiri tingkat menengah. Sebelum mereka sempat bereaksi, macan tutul sudah bergegas menuju mereka. Klan mengerikan dengan cepat berbalik dan berlari. Karena tiba-tiba, mereka berhamburan. Beruntungnya, setelah berlari beberapa saat, macan tutul entah kenapa tidak mengejar mereka. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dua klan mengerikan yang berlari bersama suling mau tidak mau bertanya. Mari kita cari saudara-saudara yang lain terlebih dahulu, lalu pikirkan cara untuk mengitari macan tutul ini. Mereka harus dikumpulkan bersama karena suatu alasan. Begitu kita mengelilingi mereka, kita akan baik-baik saja, kata suling. Setelah itu, mereka mulai mencari klan mengerikan yang tersebar. Dalam waktu singkat, mereka menemukan dua klan mengerikan. Tepat pada saat itu, mereka mendengar teriakan. Ekspresi mereka mau tidak mau berubah ketika mendengar teriakan ini karena suara ini sangat familiar. Itu jelas suara iblis dari dahan mereka. Mungkinkah seseorang telah ditangkap oleh harimau bergaris itu? Iblis di samping suling mau tak mau merasa khawatir. Klan monster yang mengerikan. Anggota klan Suklers adalah anggota klan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat itu. Ketika mereka melihat situasi di tanah, semua ekspresi mereka berubah drastis karena ada dua mayat iblis tergeletak di tanah. Siapa lagi jika mereka bukan dari cabangnya? Kepada klan Chul, melihat sekeliling, Demon Monies, Dems Clans, dan Monstrous Demons, dan melihat ke. Untuk semangat, Chul, mereka, dan mereka, mereka menemukan, untuk, dan, dan, mereka, dan, mereka. Hallmaster, luka mereka jelas-jelas terbakar oleh api roh, dan masing-masing luka ini memiliki tanda lingkaran yang aneh. Mungkinkah Ella yang memiliki api iblis world di akhir domain? Seorang anggota klan iblis berkata dengan terkejut. Itu dia, su ling mengangguk. Meskipun kekuatan Ella tidak terlalu kuat, hampir semua orang di klan iblis mengetahui tentang dia karena dia memiliki api iblis yang istimewa. Tapi, kenapa Ella datang ke domain mistik ini? Belum lagi, api iblis tidak sepadan. Kata anggota klan mengerikan lainnya. Pokoknya, itu dia. Jadi, kita harus berhati-hati. Kata Suling. Kalau begitu, haruskah kita pergi dulu, atau mencari rekan satu tim kita yang lain? Anggota klan mengerikan lainnya bertanya. Pertama, temukan yang lain. Sebelum kita menemukan api iblis, kita tidak bisa pergi. Suling berkata tanpa ragu-ragu. Sejak klan mengerikan datang, mereka pasti datang untuk api iblis. Jika mereka mundur sekarang dan membiarkan klan mengerikan mendapatkan api iblis, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada pangeran Weili. Setelah membuat keputusan ini, Suling mulai mencari anggota klan mengerikan lainnya. Apa yang membuatnya lega adalah dia menemukan anggota klan mengerikan lainnya dengan sangat cepat. Hanya sedikit dari mereka yang terluka ringan, dan mereka dilukai oleh harimau. Semuanya, berhati-hatilah. Ella, yang memiliki spiraling demonic fire, juga berada di domain mistik ini. Dia baru saja membunuh kita berdua. Suling berkata kepada anggota klan mengerikan lainnya. Apa, kenapa Ella ada di sini? Mendengar kata-kata Suling, anggota klan mengerikan terkejut. Semuanya, jangan khawatir. Kita punya banyak orang. Dia bukan tandingan kita. Selama kita berhati-hati, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Kata Suling. Setelah istirahat sejenak, mereka terus berjalan ke depan. Namun kali ini, mereka mengambil jalan memutar di sekitar area tempat harimau belang itu berada. Ketika mereka melewati area itu, tentu saja mereka sangat gugup. Mereka khawatir harimau akan menyerang lagi. Untungnya, mereka tidak bertemu dengan harimau itu lagi. Mereka tidak bertemu dengan harimau, tetapi mereka bertemu dengan beberapa binatang buas yang lemah. Tentu saja, mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Setelah berjalan selama dua jam, mereka tiba-tiba menemukan sebuah istana megah di depan mereka. Tulisan, istana meditasi, tertulis di bagian atas istana. Api spiritual seharusnya ada di istana meditasi ini. Kata anggota klan mengerikan. Alasan mengapa mereka berkata demikian adalah karena aura api iblis di istana meditasi tidak diragukan lagi lebih kuat. Oke, ayo masuk sekarang. Tapi semuanya, hati-hati. Mungkin ada binatang buas yang kuat di dalam. Kata Suling. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju istana meditasi. Anggota klan mengerikan lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Kekhawatiran Suling tidak salah. Begitu mereka memasuki istana, ada lebih dari sepuluh binatang buas yang menghalangi di depan mereka. Meskipun binatang buas ini tidak sekuat harimau, mereka cukup untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Segera, mereka buru-buru merangsang suanki mereka untuk menghadapi binatang buas ini. Ide mereka tentu saja adalah untuk menyingkirkan binatang buas ini secepat mungkin. Lagipula, Ella mungkin mengikuti di belakang mereka. Siapa yang tahu kapan dia akan bergerak. Pada saat mereka bertarung dengan binatang buas inilah Linlong mendengar langkah kaki datang dari luar istana. 1275 Langkah kaki itu segera berhenti dan Linlong tahu bahwa seharusnya ada enam anggota klan iblis. Mereka harus menunggu di luar, menunggu Suling dan klan iblis lainnya selesai bertarung dengan monster di dalam sebelum masuk untuk mendapatkan keuntungan. Linlong berpikir dalam hati. Karena langkah kaki pihak lain sangat ringan, Suling dan klan iblis lainnya tidak menyadari bahwa sudah ada iblis yang mengelilingi mereka. Semuanya, perhatikan, kita akan buru-buru masuk bersama saat aku memberi perintah. Lalu, terdengar suara dari luar. Suara ini juga sangat ringan dan hanya Linlong, yang memiliki indra roh yang kuat, yang dapat mendengarnya. Linlong dapat merasakan bahwa orang ini setidaknya berada di atas alam Raja Bella diri tingkat menengah. Adapun lima iblis lainnya, kekuatan mereka juga tidak lemah. Ini pasti Ella dan anggota klan iblis lainnya. Linlong berpikir dalam hati. Jika pihak lain benar-benar datang nanti, Suling dan klan iblis lainnya akan berada dalam bahaya. Tentu akan berbeda jika Linlong menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Linlong tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Linlong segera membuat keputusan seperti itu. Dia harus keluar dan menyingkirkan Ella dan klan iblis lainnya. Meskipun akan lebih sulit bagi Suling dan anggota klan iblis lainnya untuk menghadapi binatang buas di dalam, Linlong dapat melihat bahwa akan sedikit lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi binatang buas di dalam. Segera, saat Suling dan klan iblis lainnya tidak memperhatikan, Linlong berjalan keluar dari aula meditasi dalam sekejap. Melihat Linlong keluar, Ella dan klan iblis lainnya tentu saja bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Linlong keluar saat ini ketika pertempuran di dalam begitu intens. Meskipun mereka bingung, Suling dan klan iblis lainnya belum menderita kerugian apapun. Mengapa mereka muncul dan menyerang Linlong? Oleh karena itu, mereka masih bersembunyi di samping dan tidak ada yang keluar untuk menyerang Linlong. Adapun Linlong, setelah berputar di luar aula meditasi, dia sedikit menjauh dari aula meditasi. Kakak, orang ini adalah Linlong. Mungkinkah dia menemukan sesuatu dan melarikan diri? Melihat situasi ini, iblis di samping Ella mau tidak mau berkata kepada Ella. Ella datang untuk menangani Linlong. Alasan kenapa dia membunuh dua iblis lainnya hanya untuk menutupi. Sekarang dia melihat Linlong benar-benar menjauh dari aula meditasi, menjauh dari Suling dan klan iblis lainnya, dia segera menganggup dan berkata, semuanya, kejar dia. Namun, berhati-hatilah agar tidak ketahuan oleh Suling dan sisa klan iblis. Karena itu, Ella segera memimpin anak buahnya untuk mengikuti Linlong. Tanpa sadar, mereka semakin menjauh dari ruang meditasi. Saat ini, mereka merasa ada yang tidak beres karena kecepatan Linlong jelas meningkat. Kakak, orang itu tidak mungkin menemukan kita, kan? Iblis yang tadi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak masalah jika dia mengetahuinya. Lagipula dia tidak akan bisa kabur dari kita. Ella berkata dengan dingin. Dia secara alami merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak peduli saat ini. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena mereka benar-benar kehilangan jejak pihak lain dalam momen tertegun yang singkat itu. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Iblis itu bertanya lagi. Setan-setan lain juga melihat ke arah Ella. Anak itu tidak sekuat itu. Jangan takut, semuanya. Kita mungkin kehilangan jejaknya secara tidak sengaja. Ella menenangkan diri dan berkata. Alasan mengapa dia mengatakan itu wajar karena dia tahu bahwa kekuatan Linlong tidak terlalu bagus. Justru karena inilah dia masih sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Linlong bahkan jika Linlong menghilang secara misterius. Saat ini, dia memimpin dua setan ke kiri, sementara tiga setan lainnya pergi ke kanan. Setelah mengejar beberapa saat, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Pada saat itulah tiga jeritan datang dari sisi kanan. Dilihat dari suaranya, itu adalah suara tiga bawahannya yang lain. Kakak laki-laki. Mungkinkah mereka sudah menemui kemalangan? Kedua anggota di Menrace yang mengikutinya langsung panik. Jangan takut, ikuti aku dan bunuh mereka. Ella berkata dengan ekspresi jelek. Dia secara alami merasa ada sesuatu yang salah, tapi bagaimana dia bisa mundur saat ini? Ketiga iblis itu dengan cepat membunuh mereka menuju tempat di mana jeritan menyedihkan itu berasal. Ketika mereka melihat tanah, pupil mata Ella mengecil karena ketiga mayat di tanah tidak lain adalah ketiga bawahannya. Siapa yang melakukan ini? Keluar, kata Ella dengan marah. Saat suaranya memudar, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Saat mereka melihat sosok ini, ekspresi keheranan langsung muncul di wajah mereka. Itu karena sosok tersebut tak lain adalah target mereka, Chen Xiao. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Chen Xiao, siapa yang membantumu membunuh bawahanku? Ella berkata dengan dingin. Dia tidak mengira Lin Long lah yang melakukannya. Dari sudut pandangnya, kekuatan Lin Long bahkan tidak cukup untuk menghadapinya. Jika salah satu bawahannya sedang berjuang, bagaimana mungkin dia bisa membunuh tiga bawahannya? Tentu saja itu aku, kata Lin Long sambil tersenyum. Kepada siapa kamu berbohong? Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka bertiga dengan kekuatanmu? Ella mau tidak mau berkata. Saya tidak berbohong. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung bergegas menuju Ella dan dua iblis lainnya. Kakak, biarkan aku yang menanganinya. Setan di samping Ella segera muncul. Baiklah, Ella segera mengangguk. Dia merasa pasti ada seseorang di belakang Lin Long, jadi dia secara alami membiarkan bawahannya keluar terlebih dahulu. Begitu iblis itu muncul, dia secara alami menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Ketika melihat serangan iblis itu, Lin Long yang berada di udara langsung menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi Ella langsung berubah saat melihat serangan telapak tangan itu. Dia menyadari bahwa telapak tangan Lin Long sangat kuat dan jelas bahwa dia memiliki kekuatan Raja Bella diri tingkat menengah. Hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Bawahannya langsung terlempar karena serangan telapak tangan Lin Long dan tewas di tempat. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Selain itu, bawahannya telah meremehkan Lin Long, sehingga dia langsung dibunuh. Bukankah kamu seorang Marsial Overlord? Kapan kamu mencapai Rilem Marsial King? Ella mau tidak mau bertanya. Dia tidak berpikir bahwa bawahan pangeran kedua berbohong kepadanya karena bahkan dia hanya berpikir bahwa Lin Long paling banyak berada di alam Marsial Overlord tingkat menengah. Karena aku selalu menjadi seniman bela diri Rilem Marsial King. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia menyerang Ella dan dua iblis lainnya dengan telapak tangannya lagi. Nak, jangan terlalu bangga. Ella berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya selain api rohaninya. Bang! Ketika energi telapak tangan menyerang, dia dan Lin Long mundur beberapa langkah. Tampaknya mereka berimbang. Nak, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Namun, api spiritual atribut anginmu sangat biasa. Itu sama sekali bukan tandinganku. Saat dia berbicara, Ella langsung menggunakan api rohaninya. Adapun bawahannya, dia tidak bergerak. Dia secara alami melakukan ini untuk mencegah Lin Long mendapatkan bala bantuan. Begitu Ella menggunakan api spiritualnya, tubuhnya langsung terbakar dengan api hitam. Nyala api itu tampak biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, terlihat jelas bahwa nyala api itu berputar perlahan. Apakah ini api iblis world? Lin Long bertanya. Ya, bagaimana? Apakah kamu takut? Ella berkata dengan bangga. Dia telah menggunakan api spiritual ini untuk menghadapi banyak seniman bela diri yang tingkatannya lebih tinggi darinya, jadi dia secara alami sangat percaya diri dengan api spiritual ini. Takut, itu tidak mungkin, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Nak, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan api iblis worldku. Saat dia berbicara, Ella langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Segera, sebuah kekuatan menyerang Lin Long. Kekuatan ini terbakar dengan semacam api hitam yang tampak berputar seperti lingkaran. Nyala api terlihat sangat lambat pada awalnya, tetapi ketika mendekati Lin Long, nyala api itu segera mulai berputar dengan panik. Saat kekuatan lawannya menyerang, Lin Long secara alami juga menyerang dengan telapak tangannya. Lin Long mengaktifkan drifting wind flame miliknya. Dalam sekejap, api abu-abu seperti angin mulai membakar kekuatan Lin Long. Drifting wind flame milik Lin Long sangat berbeda dengan world demonic fire milik lawannya. Pertama, dari segi warna. Kedua, dari segi detail. Api angin melayang milik Lin Long berputar secara keseluruhan, sementara sebagian kecil dari api iblis world tampak berputar seperti pusaran. Bang! Kekuatan ki bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras. Kemudian, Ella terpaksa mundur. Di sisi lain, sosok Lin Long hanya bergoyang beberapa kali. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ella tidak mundur selangkah begitu saja. Dia jelas terluka. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini membuat Ella berkata tidak percaya. Bagaimanapun, kekuatan api iblisnya tidaklah kecil. Selain itu, ia terkenal di benua ras iblis. Siapa sangka bahwa api itu akan lebih lemah dibandingkan api spiritual atribut angin milik lawannya yang tampaknya lemah. Bagaimana, api spiritual siapa yang lebih kuat? Lin Long berkata sambil tersenyum tenang. Nak, jangan terlalu bangga. Ella mengerutkan kening, lalu berkata kepada Dimen Rache di sampingnya, serang bersama. Ella tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long, jadi dia secara alami memanggil bawahannya untuk menyerang bersama. Mendengar perkataan Ella, ras iblis yang telah menunggu lama segera mengaktifkan energi mendalam di tubuhnya. Nak, betapapun kuatnya api spiritualmu, kamu bukanlah tandingan kami berdua. Ella mencibir. Bawahannya juga seorang Raja Beladiri. Menurutnya, dengan dua Raja Beladiri menyerang Lin Long pada saat yang sama, Lin Long tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat berikutnya, kedua iblis secara bersamaan menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Melihat kekuatan telapak tangan yang masuk, Lin Long sekali lagi mengirimkan telapak tangan untuk menghadapinya. Namun, kali ini, dia tidak hanya menggunakan api atribut angin, namun juga api spiritual logam. Begitu api spiritual logam muncul, Ki yang dia serang terbakar dengan dua api berwarna berbeda. Melihat perbedaan api Lin Long, Ella dan ras iblis membelalak karena terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long bisa mengaktifkan dua jenis api spiritual secara bersamaan. Terlebih lagi, api spiritual yang terakhir tampaknya lebih kuat dari api spiritual atribut angin sebelumnya. Saat kedua iblis masih terguncang, ketiga kekuatan itu bertabrakan. 1276. Salinan lengkap. Saya akan memperbarui bab terbaru kelahiran kembali Kaisar Wu sesegera mungkin. Boom! Dengan suara keras, dua sosok terlempar. Mereka adalah Ella dan dua iblis lainnya. Kali ini, luka Ella jelas lebih serius dari sebelumnya. Meski begitu, dia berjuang untuk bangkit, berbalik, dan melarikan diri. Dia tidak ingin ketahuan oleh pihak lain. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Linlong tidak mengejarnya. Sebaliknya, bawahannya lah yang juga terluka dan berjuang untuk melarikan diri. Jika dia berlari secepat yang dia bisa, pihak lain pasti tidak akan bisa mengejarnya. Dengan mengingat hal itu, Ella secara alami berlari secepat yang dia bisa. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menghela nafas lega karena Linlong tidak mengikutinya. Chen Xiao ini bukanlah seseorang yang bisa saya tangani. Setelah meninggalkan wilayah rahasia, saya akan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Ella mulai merencanakan masa depan. Namun, ekspresi ketakutan segera muncul di wajahnya. Setelah suara lembut, Linlong, yang tidak terlihat, tiba-tiba muncul di depannya. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Seru Ella. Itu karena kamu terlalu lemah, kata Linlong dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan energi dalam di tubuhnya sekali lagi. Saya mengaku kalah. Ella buru-buru berkata, Siapa yang mengira Linlong tidak akan mempedulikannya sama sekali? Linlong langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dengan satu serangan telapak tangan, Ella jatuh ke tanah dan Linlong tiba sebelum Ella. Kak Chen, tolong lepaskan aku. Selama kamu melepaskan aku, aku akan memberikan semua yang aku punya, Ella berkata dengan cepat. Aku hanya ingin tahu, siapa yang memanggilmu ke sini. Linlong bertanya dengan dingin. Bawahan pangeran kedua, Modo, yang memanggilku ke sini. Mereka menyuruhku membunuhmu, kata Ella. Oh, Linlong mengangguk. Sebelumnya ia sempat menduga bahwa Ella diutus oleh pangeran kedua, dan ternyata dugaannya benar. Takut Ella tidak mengatakan apa-apa, Linlong langsung menerapkan beberapa batasan pada tubuhnya. Setelah memastikan bahwa Ella tidak berbohong, Linlong langsung menjatuhkannya dan menggunakan teknik penjarahan untuk menjara api iblis spiraling dari tubuhnya. Api iblis spiraling jauh lebih lemah daripada api angin dan api 10 ribu pedang. Itu juga karena Linlong mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Alasan mengapa dia merebutnya sekarang adalah karena dia ingin menggunakan spiral demon fire untuk menjebak Modo begitu dia meninggalkan dunia rahasia. Tidak lama kemudian, api spiritual baru muncul di dantian Linlong. Itu adalah api iblis yang berpilin. Setelah itu, Linlong membunuh Ella dengan satu serangan telapak tangan dan kembali ke ruang meditasi. Pada saat ini, Su Ling dan iblis lainnya masih bertarung sengit dengan binatang buas di dalamnya. Bisa dibayangkan intensitas pertempurannya. Namun, ini sudah mendekati akhir. Su Ling dan anggota klan iblis lainnya lebih unggul, tapi mereka juga menanggung akibatnya. Artinya, dua anggota klan iblis telah jatuh, dan anggota klan iblis lainnya kurang lebih menderita beberapa luka. Setelah Linlong masuk, dia membantu mereka membunuh di rebis yang tersisa di aula. Saat ini, tidak ada lagi binatang buas di aula. Namun, para iblis mengerutkan kening karena mereka tidak menemukan api iblis di aula. Chen Xiao, kemana kamu pergi tadi? Sebelum Su Ling dapat berbicara, iblis telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap Linlong. Chen Xiao, apakah kamu takut mati? Kamu bersembunyi di luar, dan ketika kamu melihat bahwa kami siap untuk menang, kamu berlari kembali untuk mengambil keuntungan dari kami. Segera setelah iblis itu berbicara, iblis lain juga berteriak. Tidak hanya mereka berdua, tapi anggota klan iblis lainnya juga memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka berjuang untuk hidup mereka di sini, tetapi Linlong tidak tahu kemana dia pergi sampai nanti. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Aku baru saja mendengar suara berisik di luar. Aku takut diserang oleh Ella, jadi aku keluar untuk melihatnya. Linlong segera berkata, lalu apakah kamu melihatnya? Iblis pertama yang berbicara-berbicara dengan nada yang aneh. Dia tidak mempercayai kata-kata Linlong. Aku tidak melihat Ella, tapi aku mengambil ini. Sambil berbicara, Linlong mengeluarkan sesuatu dari pelukannya. Itu adalah tanda pinggang dengan tulisan, Endomain, tertulis di atasnya. Melihat tanda pinggang dengan hati-hati, Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah sesuatu dari domain akhir. Chen Xiao, di mana kamu mengambilnya? Su Ling mau tidak mau bertanya. Saya mengambilnya di semak-semak setelah berjalan-jalan di luar. Jawab Linlong. Kalau begitu, itu pasti milik Ella. Setan lain mau tidak mau berkata. Hanya saja tanda pinggang Ella tidak akan jatuh ke tanah. Setan lain berkata dengan ragu. Mungkinkah Ella sengaja menjatuhkannya? Mungkin dia sedang menunggu kesempatan untuk berurusan dengan kita di luar ruang meditasi. Saya pikir dia pasti tidak datang sendirian. Dia pasti memiliki beberapa bawahan. Hanya saja, jika dia ingin menghadapi kita, dia seharusnya melakukannya saat kita bertarung dengan binatang buas ini. Untuk sesaat, semua Iblis bingung, tetapi mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Karena itu, mereka tidak mempertanyakan mengapa Linlong tidak membantu mereka masuk. Mungkin, dia ingin menunggu kita mendapatkan api Iblis sebelum mengambil tindakan. Semuanya, berhati-hatilah. Akhirnya, Suling berkata. Selanjutnya, para Iblis secara alami mulai mempelajari lokasi api Iblis. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura api Iblis adalah yang paling tebal di sini, tetapi mereka tidak dapat mengetahui di mana letaknya. Tepat ketika mereka kehabisan akal, setan secara tidak sengaja menabrak dinding di belakangnya. Tabrakan ini sebenarnya memicu suatu mekanisme. Kemudian, terdengar suara, kakak-kak, dan dinding tiba-tiba terbelah. Setan-setan itu melihat ke dalam dan menyadari bahwa itu adalah ruangan yang gelap. Di tengah ruangan gelap, ada sekumpulan api yang melayang di udara. Gugusan api ini berwarna biru, dan terlihat agak aneh. Mungkinkah ini api setan? Setelah tertegun sejenak, semua Iblis tidak bisa menahan kegembiraannya. Iblis yang paling dekat dengannya bahkan langsung bergegas keluar. Siapa sangka saat separuh tubuhnya menyerbu masuk, mulut berdarah tiba-tiba terjulur dan langsung menggigit tubuhnya. Kemudian, dengan suara, kaca, Iblis itu langsung digigit menjadi dua. Melihat pemandangan ini, semua Iblis yang terkejut mundur. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada macan tutul di dalamnya, namun ukurannya jauh lebih besar daripada beberapa yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak hanya itu, aura yang dipancarkannya juga jauh lebih kuat dari beberapa aura yang pernah mereka temui sebelumnya. Untungnya, sepertinya hanya ada satu macan tutul di dalamnya. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia. Su Ling berkata tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia langsung Miki yang mendalam dan api spiritual di tubuhnya. Ketika Iblis lain melihat ini, mereka juga menstimulasi Ki mendalam dan api spiritual mereka. Sesaat kemudian, mereka langsung menyerang macan tutul di depan mereka dengan telapak tangan. Mengaum. Melihat situasi ini, macan tutul langsung meraum dan langsung berlari keluar dari dalam, bertarung sengit dengan Iblis lainnya. Meskipun macan tutul ini sangat kuat, bagaimana ia bisa melawan begitu banyak setan? Segera, keadaannya menjadi tidak menguntungkan. Setelah sedikit mengatur nafas, Su Ling segera berkata kepada semua Iblis, kalian urus dulu, aku akan masuk dan mengambil api Iblis. Oke, semua Iblis menjawab serempak. Pada saat itu, Su Ling segera mundur, meninggalkan pertempuran, dan langsung masuk ke ruangan gelap di dalam. Melihat api Iblis di depannya, sedikit senyum puas muncul di wajah Su Ling. Meski mengalami kerugian besar, pada akhirnya mereka tidak mengecewakan misinya dan memperoleh api Iblis. Namun, yang mengejutkannya, saat dia hendak mendapatkan api Iblis, api Iblis tiba-tiba bergerak, terbang keluar dari ruangan gelap dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini, saat Su Ling dalam keadaan linglung, api Iblis telah tiba di luar aula. Pada saat ini, Su Ling juga melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor burung hijau yang membawa api Iblis di punggungnya. Su Ling buru-buru mengejarnya, tapi dia tidak menyangka burung itu tidak berhenti sama sekali dan terbang keluar dari aula meditasi. Su Ling mengejarnya lagi, dan saat dia mengejar, dia berteriak kepada Iblis lainnya, semuanya, cepat kejar dia. Setan lain juga melihat apa yang sedang terjadi, jadi mereka tidak berpikir untuk berurusan dengan Macan Tutul, dan mengejarnya satu demi satu. Pada saat ini, Macan Tutul sudah tergeletak di tanah, pada nafas terakhirnya. Dalam sekejap mata, semua Iblis mengejarnya, dan hanya ada satu orang yang tersisa di aula, dan itu adalah Linlong. Melihat Iblis yang menghilang di luar, dan kemudian melihat Macan Tutul di depannya, Linlong dengan santai membunuh Macan Tutul dengan telapak tangan. Lalu, dia melangkah ke ruangan gelap. 1277. Alasan mengapa Linlong tidak mengejarnya adalah karena dia menyadari bahwa aura api Iblis tidak berubah bahkan setelah api itu pergi. Tampaknya api Iblis yang diambil oleh burung hijau itu tidak begitu penting, dan ruang rahasia adalah tempat yang perlu dia perhatikan. Setelah berjalan ke ruangan gelap, Linlong tidak bisa menahan alisnya. Dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Seluruh ruangan gelap itu kosong. Selain kelompok api roh, tidak ada yang lain. Mungkinkah alasannya adalah tembok? Dengan pemikiran ini, Linlong mulai mengamati dengan cermat keempat dinding ruang rahasia. Setelah berjalan satu putaran dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan senyum karena dia menemukan beberapa rune yang tidak lengkap di dinding. Setelah menyatukan rune-rune yang tidak lengkap ini, mereka menjadi rune tertinggi yang mengesankan. Tampaknya api iblis di dunia rahasia ini tidak sesederhana kelihatannya. Linlong mau tidak mau berpikir. Yang dia butuhkan sekarang adalah mengatur urutan rune tertinggi ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami maknanya. Setelah menghabiskan sedikit waktu, Linlong akhirnya memilah rune tertinggi ini. Setelah memilah rune tertinggi ini, senyuman di wajah Linlong menjadi lebih lebar karena itu jelas merupakan istilah rune. Segera, Linlong diam-diam melafalkan istilah rune ini, dan banyak rune tiba-tiba muncul di dinding batu di depan ruang rahasia. Kemudian, dengan suara, kakakak, dinding batu itu langsung membuka pintu rahasia. Linlong segera melangkah masuk, dan begitu dia masuk, pintu rahasia segera ditutup. Linlong percaya bahwa meskipun seseorang datang ke ruang rahasia sekarang, mereka tidak akan tahu bahwa ada pintu rahasia di dinding batu. Di depannya ada sebuah lorong. Lorongnya tidak panjang, dan setelah beberapa saat, Linlong berjalan sampai ke ujung. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia berada di dalam gua batu. Setelah berjalan keluar dari gua batu, matanya tiba-tiba terbuka ke sebuah pulau kecil. Pemandangan pulau kecil ini sangat indah, tapi yang lebih menarik bagi Linlong adalah ada aura samar yang dipancarkan oleh semacam api iblis di tengah pulau. Api iblis ini berkali-kali lebih kuat dari api iblis yang diambil oleh burung hijau. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Linlong segera berjalan menuju tengah pulau. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa jelas ada susunan rahasia di depannya, dan susunan rahasia ini menghalangi jalannya. Setelah mempelajarinya sebentar, Linlong hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia menyadari bahwa dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mematahkan runik magic arah ini. Mungkinkah dia hanya bisa kembali ke tempat dia datang? Linlong berpikir dalam hati. Saat ini, dia agak tidak mau. Bagaimanapun, api iblis di pulau itu jelas merupakan api iblis yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan api iblis seperti itu, itu akan menjadi yang terbaik baginya, yang saat ini berada di tanah klan iblis. Linlong memutuskan bahwa dia sebaiknya melihat-lihat pulau untuk melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk memecahkan lingkaran sihir Rise. Saat dia hendak berjalan ke samping, seluruh pulau tiba-tiba berguncang, membuat Linlong ketakutan. Setelah bergetar beberapa saat, akhirnya berhenti. Ini sepertinya kecelakaan, tapi Linlong menyadari bahwa lingkaran sihir Rise yang awalnya sangat ketat tampak sedikit berantakan. Linlong segera menunggu di tempat. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada lagi getaran. Tampaknya, guncangan hanya terjadi sesekali. Tampaknya mustahil menyebabkan susunan rahasia runtuh sedemikian rupa. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berjalan-jalan di sekitar pulau, seluruh pulau tiba-tiba berguncang lagi. Setelah getaran ini, lingkaran sihir Rise di depannya jelas menjadi sedikit lebih berantakan. Segera setelah itu, dalam waktu singkat untuk minum secangkir teh, terjadi empat getaran berturut-turut, sehingga totalnya menjadi enam. Setelah getaran ke enam, lingkaran sihir Rise di depannya tidak tampak sekencang sebelumnya. Selama enam guncangan ini, Linlong juga berjalan mengelilingi semua tempat di pulau itu, tapi dia tidak menemukan cara lain untuk memutus lingkaran sihir Rise. Setelah enam guncangan ini, Linlong menunggu lama, tetapi tidak ada lagi guncangan. Sekarang tidak seketat sebelumnya, Linlong berpikir dia mungkin bisa mematahkannya jika dia mencobanya. Setelah merenung sejenak, dia memukul beberapa telapak tangan di lingkaran sihir Rise di depannya. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa serangan seperti itu tidak berpengaruh sama sekali pada lingkaran sihir Rise. Setelah mencoba beberapa metode berturut-turut, hasil akhirnya tetap sama. Linlong hanya bisa menyerah tanpa daya. Saat dia merasa tertekan, seluruh pulau berguncang lagi. Segera setelah itu, dalam waktu singkat untuk minum secangkir teh, terjadi empat getaran berturut-turut. Setelah empat getaran ini, seluruh lingkaran sihir Rise jelas menjadi lebih longgar. Linlong segera mencoba menggunakan caranya sendiri untuk memecahkannya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Pada akhirnya, bukan hanya tidak ada gunanya, tapi lingkaran sihir Rise tampaknya mampu menyerap energinya untuk digunakan sendiri, jadi Linlong hanya bisa berhenti mencoba. Setelah merenungkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa jika getaran semacam ini terjadi tiga kali lagi, lingkaran sihir Rise akan langsung runtuh. Jika itu terjadi tiga kali lagi, totalnya akan menjadi tiga belas kali. Tiga belas kali, gumam Linlong. Setelah bergumam pada dirinya sendiri selama tiga belas kali, matanya tiba-tiba berbinar karena dia menemukan hubungannya. Guncangan di pulau itu seharusnya berhubungan dengan tiga belas alam rahasia. Selama rakyat pangeran Wei memperoleh api iblis dari salah satu alam rahasia, pulau itu akan berguncang sekali, dan lingkaran sihir Rise juga akan sedikit mengendur. Ini menjelaskan mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Dengan kata lain, setelah semua api iblis di tiga belas alam rahasia diperoleh, formasi sihir Rise akan runtuh dan menghilang. Pada saat itu, dia akan bisa masuk dan mendapatkan api iblis di dalamnya. Meski ini hanya tebakan, Linlong merasa kemungkinannya sangat tinggi. Saat itu, dia langsung duduk di tanah dan menunggu datangnya getaran berikutnya. Setelah minum secangkir teh, getaran lain datang. Setelah getaran ini, lingkaran sihir Rise di depannya sedikit mengendur. Masih ada dua kali lagi. Linlong bergumam dalam hatinya. Getaran berikutnya memakan waktu dua jam penuh. Setelah gempa, seluruh lingkaran sihir Rise jelas berada di ambang kehancuran. Situasi ini membuat Linlong semakin yakin dengan penilaiannya. Dengan kata lain, selama getaran lain datang, lingkaran sihir Rise akan runtuh dan menghilang. Apakah Pangeran Wei juga mengetahui keberadaan pulau sekecil itu? Pada saat ini, pemikiran seperti itu mau tidak mau muncul di benak Linlong. Ia merasa kemungkinan Pangeran Wei mengetahui hal ini sangat tinggi. Lagi pula, jika dia hanya memperoleh api iblis di tiga belas alam rahasia, mustahil baginya untuk tidak memasuki alam rahasia itu bersama ras iblis. Atau mungkin, dia sedang menunggu di sana. Setelah lingkaran sihir Rise di pulau itu runtuh, dia akan segera memasuki pulau dari sana. Itu adalah penilaian Linlong. Hal ini membuatnya mulai waspada. Tanpa disadari, dua jam telabir lalu dan getaran terakhir masih belum juga datang. Meskipun Linlong bingung, dia bersabar. Lagi pula, dia sudah menunggu lama sekali. Dia tidak terburu-buru. Kemudian, setelah minum secangkir teh, Linlong tiba-tiba melihat lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di sebelah kanannya. Seseorang akan datang. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menjauhkan dirinya dari lingkaran cahaya dan bersembunyi di balik batu besar. Memang benar, setelah beberapa saat, beberapa anggota ras iblis terus-menerus muncul dari lingkaran cahaya. Melihat beberapa anggota ras iblis ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa salah satu anggota ras iblis sebenarnya adalah Pangeran Wei Li. Memang benar dugaannya, Linlong berpikir dalam hati. Setelah total tujuh anggota ras iblis datang, tidak ada anggota ras iblis lain yang muncul dari lingkaran cahaya. Selain Pangeran Wei Li, enam anggota ras iblis yang tersisa juga berada di alam Raja Beladiri. Jelas sekali bahwa Pangeran Wei Li sudah mempersiapkan diri dengan baik. Setelah tiba di pulau kecil, Pangeran Wei Li segera maju untuk mengukur lingkaran sihir Rize. Setelah beberapa kali melirik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa itu? Kenapa dia belum mendapatkan api iblis terakhir setelah sekian lama? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Pangeran pertama, jangan khawatir. Tidak ada sesuatu pun yang kuat di alam rahasia itu. Mereka mungkin akan menemui masalah di salah satu alam rahasia. Aku yakin mereka akan bisa mendapatkan api iblis setelah beberapa waktu, kata seorang anggota klan iblis di samping Pangeran Wei Li. Benar? Pangeran pertama, jangan khawatir, para iblis lainnya ikut menimpali. Meskipun dia tahu bahwa iblis-iblis ini sedang menghiburnya, kerutan Pangeran Wei Li jelas terlihat mengendur. Mendengarkan kata-kata mereka, Linlong juga mengerti bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Setelah menunggu beberapa saat, getaran terakhir masih belum juga datang. Sebaliknya, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan. Pangeran Wei Li dan iblis lainnya terkejut saat melihat lingkaran cahaya. Jelas sekali mereka tidak tahu mengapa lingkaran cahaya itu muncul. 1278 Segera, tujuh anggota klan iblis keluar dari lingkaran cahaya. Melihat tujuh anggota klan iblis, Pangeran Wei Li dan anggota klan iblis lainnya yang datang lebih dulu mau tak mau memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Anggota klan iblis yang datang kemudian tidak lain adalah adik laki-lakinya, Pangeran Luowen, dan bawahannya. Kekuatan anggota klan iblis yang dibawa Pangeran Luowen sepertinya mirip dengan Pangeran Wei Li dan bawahannya. Mereka pasti sudah bersiap menghadapi hal ini. Begitu mereka masuk, kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Luowen, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Pangeran Wei Li jelek saat dia memandang Pangeran Luowen. Jika bukan karena Luowen dan bawahannya, api iblis di pulau ini akan menjadi miliknya. Sekarang Luowen ada di sini, segalanya menjadi berbeda. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati yang baik? Mendengar pertanyaan Pangeran Wei Li, Pangeran Luowen tidak bisa menahan tawanya. Wei Li, siapa yang memintamu untuk memobilisasi begitu banyak orang? Jika bukan karena itu, aku tidak akan memperhatikan tempat ini sama sekali. Aku perhatikan bahwa kamu tidak mengikuti bawahanmu ke tiga belas alam rahasia. Sebaliknya, kamu datang ke rahasia lain dunia. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, Saat itu, saya berpikir Anda pasti telah menemukan sesuatu. Benar saja, setelah mengikuti Anda, saya datang ke tempat ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tengah pulau, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Luowen, aku melakukan semuanya dengan cermat. Dari sekian banyak bawahanku, hanya mereka yang tahu bahwa aku pergi ke dunia rahasia lain. Bagaimana kamu bisa mengikuti di belakangku? Wei Li mengerutkan kening. He hei, bukankah sesederhana itu? Pangeran Luowen tertawa lagi. Mungkinkah salah satu dari kalian mengkhianatiku? Ekspresi pangeran Wei Li berubah dingin ketika dia menoleh untuk melihat ke enam bawahannya. Dia merasa jika bukan karena enam bawahannya mengkhianatinya, tidak akan ada yang tahu bahwa ada tempat seperti itu setelah tiga belas alam rahasia dan api iblis. Ditatap oleh pangeran Wei Li, salah satu dari enam bawahannya mengira dia dicurigai dan buru-buru berkata, Pangeran Wei Li, itu pasti bukan aku. Pangeran Wei Li, itu bukan aku. Begitu orang ini berbicara, lima orang lainnya juga angkat bicara. Setelah menyapu pandangannya, Wei Li mengalihkan pandangannya ke Luowen. Dia berkata dengan dingin, Luowen, aku khawatir kamu mencoba menabur perselisihan, bukan? Hei hei, kamu akan tahu apakah itu Wei Li atau bukan, kata Luowen bangga. Luowen, senang sekali kamu datang. Cepat atau lambat, kita berdua bersaudara akan bertarung sampai kepala kita berdarah, jadi kenapa kita tidak memanfaatkan hari ini untuk menyelesaikannya? Melihat Luowen seperti ini, Wei Li mengertakkan gigi dan berkata. Saat Rowan hendak menjawab, seluruh pulau tiba-tiba bergemuruh dan berguncang. Di tengah getaran, Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di susunan rahasia. Namun, tidak seperti sebelumnya, semakin banyak Rune yang berkedip, semakin banyak susunan rahasia yang tampaknya berada di ambang kehancuran. Melihat keadaan lingkaran sihir Rise, Pangeran Luowen dan Pangeran Wei Li tidak lagi memiliki tenaga untuk bertengkar. Sebaliknya, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada lingkaran sihir Rise. Kali ini, getarannya berlangsung lebih lama dari sebelumnya, dan berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Namun, Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa lingkaran sihir Rise tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia takut setelah beberapa saat, itu akan hilang tanpa bekas. Berbeda dengan iblis lainnya, Linlong tidak terburu-buru ke depan lingkaran sihir Rise. Sebaliknya, dia tetap berada di balik batu besar itu. Pada saat itulah salah satu bawahan Pangeran Luowen tiba-tiba menyerang salah satu bawahan Pangeran Wei Li yang paling dekat dengannya. Pada saat anggota Dimon Rache bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dia terkena telapak tangan, dan telapak tangan ini langsung melukainya. Luowen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Melihat situasi ini, Pangeran Wei Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Namun, dia tidak membalas, karena dia juga bisa melihat lingkaran sihir Rise di depannya akan runtuh. Memang benar, setelah beberapa saat, seluruh lingkaran sihir Rise langsung menghilang tanpa jejak. Segera setelah lingkaran sihir Rise menghilang, para iblis segera bergegas menuju pusat pulau seperti kuda liar yang lepas kendali. Linlong juga mengikuti di belakang iblis-iblis ini. Karena kehati-hatiannya dan fakta bahwa catatan dan Tian menyembunyikan auranya, iblis-iblis ini tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakang mereka. Linlong secara alami ingin mendapatkan keuntungan saat Sun Pieper dan kerang bertarung. Segera, sekelompok setan tiba di tengah pulau. Saat ini, mereka bisa melihat ada sebuah kolam kecil di tengah pulau. Kolam itu dipenuhi bunga teratai, dan tampak megah. Melihat ke arah kolam, tatapan mereka tanpa sadar membeku. Pasalnya, di tengah kolam terdapat bunga teratai dengan gugusan api di atasnya. Nyala api ini berwarna biru tua, dan terlihat sangat aneh. Linlong menemukan bahwa nyala api ini hampir tidak berbeda dengan api iblis yang dia lihat di aula meditasi. Namun, jika dia menggunakan kehendak ilahi untuk merasakannya, dia akan menemukan bahwa energi yang terkandung dalam nyala api ini jelas jauh lebih kuat. Sepertinya ini adalah api iblis, pikir Linlong dalam hati. Pangeran Weili, Pangeran Luowen, dan iblis lainnya hanya berhenti sejenak. Setelah melihat api iblis itu dengan jelas, mereka segera bergegas ke arahnya. Salah satu iblis di pihak Pangeran Weili adalah yang tercepat. Setelah beberapa lompatan dan batasan, dia sudah berada beberapa meter dari iblis tercepat di sisi Pangeran Luowen. Namun, ketika iblis ini sangat gembira dan berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mencapai api iblis, dia hanya mendengar suara, dong. Dia langsung bertabrakan dengan sesuatu. Setelah tabrakan seperti itu, dia bahkan dipantulkan kembali oleh kekuatan tak kasat mata. Situasi ini membuat semua iblis berhenti. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari alasannya. Ternyata ada runik magic array yang samar-samar terlihat di dalam kolam. Saat mereka dengan sepenuh hati fokus untuk mendapatkan api iblis, bahkan Pangeran Weili dan Pangeran Luowen tidak menyadarinya. Meskipun ada runik magic array, mereka tidak khawatir karena mereka dapat melihat bahwa runik magic array ini tidak stabil. Mereka bahkan bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang melakukannya sekarang karena sisi lain dari ras iblis itu seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Jika salah satu dari mereka menyerang runik magic array ini, bukankah itu akan memberi kesempatan pada pihak lain? Oleh karena itu, semua iblis ini berhenti dan saling memandang. Setelah sekian lama dupa, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh runik magic array. Pangeran Luowen mau tidak mau menyarankan, Weili, ini bukanlah solusi. Mengapa kita tidak menyerang runik magic array ini bersama-sama dan melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan api iblis di dalamnya? Itu bagus. Karena tidak ada jalan lain, Pangeran Weili menganggupkan kepalanya. Itu bagus. Pangeran Luowen tidak bisa menahan senyum. Lalu, dia menyarankan, kalau begitu aku akan mulai menghitung mundur dari tiga. Lalu, kita semua akan menyerang runik magic array ini bersama-sama. Bagaimana menurutmu, Weili? Oke, Pangeran Weili berkata tanpa ragu-ragu. Kemudian, Pangeran Luowen mulai menghitung mundur. Ketika dia menghitung sampai tiga, semua iblis di tempat kejadian secara bersamaan menyerang tempat yang sama di runik magic array. Bang! Energi telapak tangan menghantam, menciptakan suara yang teredam. Setelah itu, runik magic array di depan mereka bergetar hebat. Namun, bangunan itu tidak runtuh. Lagi, Pangeran Luowen berkata lagi. Kemudian, semua iblis sekali lagi menyerang secara serempak. Bang! Suara teredam lainnya, runik magic array masih belum rusak. Namun, kali ini, runik magic array jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, mereka kembali menyerang secara serempak. Setelah serangan ketiga ini, runik magic array di depan mereka langsung menghilang. Setelah runik magic array menghilang, semua iblis segera bergegas menuju api iblis. Sisi Pangeran Weili masih menjadi yang tercepat, dan ahli ras iblis berada di depan. Namun, jarak antara mereka sangat kecil, jadi bagaimana ahli ras iblis Pangeran Luowen bisa memberinya kesempatan. Dalam sekejap, beberapa energi telapak tangan langsung menyerang ahli ras iblis itu. Iblis yang bergegas ke depan melihat bahwa situasinya tidak baik dan dengan cepat mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Adapun iblis Pangeran Weili lainnya, tentu saja mereka langsung menyerang bawahan Pangeran Luowen yang menyerang lebih dulu. Bawahan Pangeran Luowen yang lain segera membalas. Dalam sekejap, mereka yang semula terlihat damai, langsung menjadi pertarungan yang kacau balau. Kapanpun ada kesempatan untuk mendekati api iblis, mereka akan segera dipaksa mundur oleh iblis lainnya. Setan-setan ini memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, untuk sesaat, mereka hanya bisa bertarung sengit di sekitar api iblis. Tidak ada orang yang memiliki kesempatan mutlak untuk menghilangkan api iblis. Setelah bertarung beberapa saat, ketika beberapa iblis terluka parah, akhirnya ada iblis yang menemukan kesempatan dan datang ke depan api iblis. Setan ini adalah salah satu bawahan Pangeran Luowen. Iblis ini datang ke depan api iblis dan sangat ingin mendapatkannya. Namun, yang membuatnya sangat tertekan adalah dia sebenarnya tidak punya cara untuk menghilangkan api iblis ini seperti api spiritual biasa. Untuk sesaat, dia sebenarnya agak bingung. Idiot, singkirkan juga teratai iblis yang ada di tanah. Pangeran Luowen buru-buru berteriak. Yang disebut teratai setan adalah teratai di bawah api setan. Teratai ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teratai lainnya. Teratai lain memiliki umur yang pendek, tetapi karena teratai iblis ini terhubung dengan api iblis, umurnya tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa ratus tahun ia berkembang. Ketika iblis itu mendengar ini, dia buru-buru mengambil teratai di bawah. Benar saja, begitu dia meraihnya, api iblis itu juga ikut dibawa pergi bersama dengan teratai itu. Begitu dia mendapatkannya, dia segera memasukkan teratai iblis dan api iblis ke dalam cincin spasial rahasia miliknya. Lalu, dia langsung bergegas keluar dari kolam. Sepanjang jalan, bawahan Pangeran Wei Li yang lain tentu saja ingin menghentikannya. Namun, mereka semua terjerat oleh lawannya, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk kabur dan menghentikannya. Melihat situasi ini, Pangeran Wei Li begitu cemas hingga ingin melukai lawannya, Pangeran Luowen. Siapa sangka Pangeran Luowen bahkan tidak berpikir untuk menghindar dan meraih telapak tangan Pangeran Wei Li. Tentu saja telapak tangannya juga mendarat di tubuh Pangeran Li. Dengan erangan teredam, kedua Pangeran itu mau tidak mau mundur. Pangeran Wei Li ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengejar bawahan Pangeran Luowen. Namun, Pangeran Luowen tidak memberinya kesempatan dan langsung menyerang. Menelan setegup darah yang hendak muncrat dari mulutnya, Pangeran Luowen terkekeh saat dia menyerang. Wei Li, jangan terlalu putus asa, oke? Wei Li sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan bawahan Pangeran Luowen bergegas keluar dari pengepungan. Luowen, jika bukan karena bawahanmu yang tidak tahu malu, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Pangeran Wei Li berkata dengan marah. Memang benar, jika bukan karena dia melukai salah satu bawahannya terlebih dahulu, menyebabkan bawahannya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran setelahnya, bawahan Luowen tidak akan dengan mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Semuanya adil dalam perang. Luowen berkata dengan bangga. Saat mereka berdua berbicara, bawahan Luowen sudah bergegas keluar dari tengah pulau. 1279 Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan monster yang telah memperoleh api iblis. Merasakan aura pihak lain, monster yang telah memperoleh api iblis segera berhenti dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Pihak lain jelas merupakan ahli di alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Sekarang dia terluka, akan sulit baginya untuk berurusan dengan pihak lain. Tentu saja, dia harus berhenti dan bertanya. Saya Ella dari wilayah terakhir, kata pihak lain. Ella, kenapa dia ada di sini? Setelah mendengar ini, para monster di pihak Pangeran Wei semuanya terkejut. Adapun Pangeran Luowen langsung gembira karena teringat Modo mengatakan bahwa monster yang diutus untuk menghadapi Chen Xiao adalah Ella dari wilayah terakhir. Ella pasti telah menyelesaikan misinya dan membunuh Chen Xiao. Lalu, secara kebetulan, dia datang ke sini. Pangeran Rowan menebak dalam hatinya. Karena Ella diutus oleh Modo, dia pasti salah satu dari mereka. Kali ini, dia pasti bisa mendapatkan api iblis. Maka, Pangeran Luowen langsung berteriak kegirangan, Ella, dia salah satu dari kita. Kemarilah dan bantu aku menangani orang-orang Pangeran Wei. Tanpa diduga, Ella tersenyum dan berkata, Pangeran Luowen, kamu salah. Kali ini, saya datang khusus untuk api iblis. Bukankah kamu diutus oleh Modo untuk menangani hal itu, Pangeran Luowen, yang menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dengan cepat menelan sisa kata-katanya. He he, Pangeran Rowan, kamu benar. Aku memang dikirim ke sini oleh bawahanmu Modo untuk menangani Chen Xiao. Sayangnya, aku tidak menyelesaikan misinya. Untungnya, aku menemukan bahwa pulau ini sebenarnya memiliki api iblis, Ella terkekeh. He he, Pangeran Rowan. Wajah Pangeran Luowen berubah ketika mendengar maksud di balik perkataan Ella. Dia berkata dengan dingin, Ella, kamu harus berpikir hati-hati. Ini adalah wilayah nancuan. Jika kamu berani merebut api iblis, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Maaf, aku mungkin mengecewakanmu, Pangeran Luowen. Dengan itu, Ella menyerang. Dia langsung menyerang monster di depannya. Meski Pangeran Luowen dan Pangeran Wei berhenti, karena saling menahan, mereka tidak berani pergi ke tempat Ella. Serangan pertama Ella adalah Horlet Demonic Fire. Anggota ras iblis yang menerima api iblis mau tidak mau merasakan hawa dingin di hatinya. Dia buru-buru mengeluarkan api spiritualnya sendiri. Namun, api spiritualnya jelas jauh lebih lemah dibandingkan api spiritual Ella. Ditambah dengan fakta bahwa dia sudah terluka, dia terlempar oleh telapak tangan Ella. Setelah itu, Ella muncul di hadapannya seperti belatung yang menempel di tulang, dan langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Karena sangat khawatir, dia buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan. Namun pada akhirnya ia tetap tidak mampu menahan energi telapak tangan Ella dan langsung terbunuh oleh serangan telapak tangan Ella. Ella, beraninya kamu, melihat situasi ini, Pangeran Luowen tidak bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada Pangeran Wei. Sebaliknya, dia langsung menyerang Ella. Pangeran Wei tentu saja tidak peduli pada Pangeran Rowan dan menyerang Ella. Lagi pula, jika Ella mengambil api iblis, tidak peduli seberapa banyak dia dan Pangeran Rowan saling membunuh, itu akan sia-sia. Melihat kedua Pangeran itu bergegas mendekat, Ella buru-buru mengambil Rune Spesring dari ahli ras iblis yang dia bunuh, lalu berbalik dan melarikan diri. Adapun ahli ras iblis lainnya, melihat situasi ini, mereka langsung mengejar Ella. Bisa dibilang Ella sempat menjadi sasaran kritik publik karena telah merampas Rune Spesring. Yang membuat kedua Pangeran itu tertekan adalah setelah mereka mengejarnya sampai ke pinggir pulau, mereka justru kehilangan dia. Setelah mencari dengan cermat, mereka menemukan sebuah gua batu. Mengikuti gua batu ini, mereka mencari ke bawah dan sampai di tepi dinding batu. Menekan tanda di tanah, mereka yakin dari sinilah Ella pergi. Saat ini, bagaimana mungkin mereka masih ingin bertarung? Sebaliknya, mereka dengan serius mempelajari tembok batu ini. Di sisi dinding batu ini, ada beberapa Rune biasa, bukan Tai Rune. Apalagi tidak ada yang rumit dalam hal itu. Oleh karena itu, kedua Pangeran dan bawahannya dengan cepat memahami istilah Rune. Menggunakan istilah Rune ini, mereka segera membuka bagian ini. Setelah itu, mereka datang ke olah meditasi tempat suling dan para ahli ras iblis lainnya sebelumnya datang. Melihat lingkungan familiar di sekitarnya, bagaimana mungkin dua ahli besar ras iblis tidak memahami bahwa ini adalah salah satu dari tiga belas alam rahasia. Kedua Pangeran dan bawahannya buru-buru mencari Ella di alam rahasia ini. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah setelah seharian mencari dan mencari di seluruh dunia rahasia, mereka tetap tidak dapat menemukan sosok Ella. Karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka hanya dapat pergi tanpa daya. Namun, Pangeran Weili tidak mempercayainya. Oleh karena itu, setelah meninggalkan dunia rahasia, dia dengan dingin berkata kepada Pangeran Luowen, Luowen, mungkinkah kamu dan Ella menggunakan tipuan melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain? Faktanya, Ella membantumu mendapatkan api iblis pertama, dan kemudian kamu memintanya. Mendengar perkataan Weili, Pangeran Luowen mau tidak mau menjadi marah. Weili, kamu harus memahami situasinya. Aku baru saja kehilangan seorang bawahan yang kekuatannya telah mencapai alam Raja Bella diri menengah. Terlebih lagi, jika aku benar-benar melakukan itu, bagaimana jika Ella melarikan diri dengan api iblis? Siapa yang bisa aku cari? Alasan dengan? Pangeran Luowen punya alasan untuk marah. Bagaimanapun, dia jelas telah mendapatkan api iblis. Siapa sangka Ella akan muncul di tengah jalan? Melihat Pangeran Luowen marah, Pangeran Weili pun ikut marah. Dia dengan keras berkata, Luowen, siapa yang tidak tahu betapa tak tahu malunya kamu? Apalagi Ella baru saja mengakui bahwa kau lah yang memanggilnya ke sini untuk berurusan dengan bawahanku Chen Xiao. Pangeran Luowen tidak dapat membantah perkataan Pangeran Weili, karena perkataannya barusan telah mengungkap niat sebenarnya. Meskipun mereka marah, kedua pangeran itu secara alami berusaha sekuat tenaga untuk mencari Ella. Hal pertama yang dilakukan Pangeran Luowen adalah menemukan Modo. Melihat Pangeran Luowen datang mencarinya dengan marah, Modo langsung merasa bersalah. Ini karena Ella dan bawahannya, yang dia panggil untuk menangani Chen Xiao, belum kembali setelah sekian lama. Mungkinkah Ella gagal membunuh Chen Xiao? Modo menebak. Pada saat itu, Pangeran Luowen sudah berkata kepada Modo, Modo, kamu benar-benar menemukan seseorang yang baik. Kamu benar-benar menemukan seseorang yang mencuri api spiritualku. Pangeran kedua, ada apa? Modo mau tidak mau terkejut. Ella milikmu itu tidak hanya gagal membunuh Chen Xiao itu, tetapi juga mencuri api spiritualku. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukannya? Atau apakah Anda bersekongkol dengannya? Pangeran Luowen berkata dengan marah. Kata-kata ini mengejutkan Modo, karena dia tidak tahu bahwa ada sebuah pulau kecil di dalamnya dan ada juga masalah api iblis di pulau itu. Namun, dia bisa melihat Pangeran Luowen marah karena Ella. Itu karena Ella yang dia temukan mencuri barang-barang Pangeran Luowen. Pangeran Luowen, saya tidak berkonspirasi dengan Ella. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, Modo buru-buru membantah. Pangeran Rowan tidak mau membuang waktu untuk berbicara dengannya. Karena marah, dia menamparkan Modo dan menjatuhkannya. Pada saat ini, Linlong sedang mencari apa yang disebut Ella bersama Su Ling dan para goblin lainnya. Ella telah dibunuh oleh Linlong sebelumnya, jadi Ella yang mencuri api iblis di pulau itu secara alami adalah Linlong yang menyamar. Saat itu, mereka berada jauh, dan kedua pangeran itu belum pernah melihat Ella sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa tahu apakah itu asli atau palsu. Karena Linlong bisa menggunakan spiraling demonic fire, kedua pangeran itu tidak meragukan identitas Linlong sama sekali. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Linlong bisa mencuri teknik orang lain untuk digunakan sendiri. Mereka baru saja mendapatkan api iblis untuk pangeran Wei Li, dan sebelum mereka dapat beristirahat, mereka dilarikan untuk mencari Ella. Su Ling dan para goblin lainnya secara alami sangat tidak puas, tetapi mereka tentu saja tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun, mereka tentu saja tidak berusaha keras mencari Ella. Selama jeda pencarian, Linlong menemukan gua batu untuk mempelajari api iblis. Meskipun api iblis disimpan di rune Space Ring oleh goblin sebelumnya, dengan kekuatan Linlong, dia bisa dengan mudah mengeluarkannya bersama dengan demonic lotus. Setelah dengan hati-hati merasakan api iblis, Linlong menemukan bahwa api iblis memiliki efek menenangkan. Tidak peduli betapa gelisahnya seseorang, selama seseorang berada dekat dengan api iblis, dia akan segera tenang. Kalau dipikir-pikir, penggunaan terbesar dari api iblis adalah dalam budidaya. Dengan itu, seseorang akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kedua pangeran itu sangat ingin mendapatkannya. Ketika dia memikirkan aula meditasi yang dia lihat sebelumnya, pemikiran seperti itu tanpa sadar muncul di benak Linlong. Linlong menemukan bahwa api iblis tidak hanya mempunyai efek seperti itu, bahkan trate iblis pun mempunyai efek seperti itu. Namun, dibandingkan dengan api iblis, efek dari trate iblis secara alami jauh lebih kecil. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang mendapatkan api iblis, maka mengambil trate iblis tidak diperlukan. Setelah memahami hal ini, Linlong segera menyimpan api iblis dan trate iblis. Meskipun menyempurnakan api iblis pasti berguna baginya sekarang, ini jelas bukan waktu yang tepat. Setelah mengesampingkan kedua hal ini, Linlong tiba-tiba memikirkan rencana yang brilian. Lalu dia bisa menggunakan kelopak trate iblis untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Setelah mengkonfirmasi hal ini, wajah Linlong menunjukkan sedikit senyuman. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut. Segera, pada malam ini, beberapa goblin menemukan jejak Ella di hutan terdekat. Yang disebut jejak adalah tanda yang ditinggalkan oleh Ella setelah dia menggunakan spiraling demonic fire untuk membunuh binatang buas. Setelah menemukan hal seperti itu, kedua pangeran itu tentu saja sangat gembira. Mereka bahkan dengan tegas memerintahkan para goblin untuk menemukan Ella meskipun mereka harus menggali tanah setinggi tiga kaki. Mereka juga mengumumkan bahwa selama Ella ditemukan, akan ada hadiah yang besar. Dengan pahala yang besar, pasti ada orang yang pemberani. Oleh karena itu, para goblin segera terpaku sekuat tenaga untuk mencari Ella di dekatnya. Jejak itu secara alami ditinggalkan oleh Linlong untuk melaksanakan rencananya. 1280. Suling dan bawahannya dari klan iblis secara alami penuh energi. Seperti klan iblis lainnya, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Ella. Setengah hari kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara tidak normal dari hutan lebat tidak jauh dari sana. Itu bukan suara Ella, kan? Setan tidak bisa menahan kegembiraannya. Entah benar atau tidak, kita harus berusaha keras untuk melihatnya. Kata iblis lain. En, ayo segera pergi. Suling mengangguk, lalu memimpin sekelompok setan ke arah itu. Karena mereka tahu kalau anak buah Ella sudah mati semua, Ella kini sendirian, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Ella. Di mata mereka, Ella hampir seperti roti kukus yang harum. Setelah berjalan selama beberapa saat, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkinkah itu bukan suara Ella? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat mereka merasa kecewa, mereka menemukan seekor kelinci liar tidak jauh dari situ. Setelah melihat mereka, kelinci liar itu segera berbalik dan lari. Setan segera mengikuti. Dia hanya mengikuti secara tidak sadar, tetapi segera, dia mendengar suara terkejut dari arah itu. Suling dan iblis lainnya segera mengikuti. Kenapa kamu membuat keributan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Suling bertanya sambil berjalan. Hallmaster, ada sebuah gua di sini. Kata iblis itu. Gua, Suling dan iblis lainnya buru-buru mempercepat langkah mereka. Segera, mereka tiba di tempat di mana ras iblis berada. Kemudian, mereka menemukan sebuah gua di sana. Gua ini ditutupi tumbuhan, jadi sangat tersembunyi. Jika bukan karena iblis yang mengikuti mereka, mereka tidak akan menemukannya sama sekali. Setelah melihat lebih dekat ke gua itu, Suling menemukan bahwa gua itu tidak kecil. Ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk merasakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan. Hallmaster, ada apa? Setan di sekitarnya tidak bisa tidak bertanya. Set, Suling mau tidak mau membuat isyarat diam. Kerumunan setan segera menjadi tenang. Ikuti aku. Setelah beberapa saat, Suling berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia melompat ke dalam gua. Begitu dia memasuki gua, dia menemukan ada tangga menuju ke bawah. Situasi ini membuat iblis lainnya semakin terkejut. Ketika mereka sampai di ujung tangga, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah gua besar di depan mereka. Di tengah gua, ada meja batu, dan di atas meja batu ini, ada api biru aneh yang menyala. Tak hanya itu, ternyata ada bunga teratai di bawahnya. Ini adalah api iblis yang diminta Pangeran Weili untuk kita dapatkan. Teriak seorang anggota klan iblis yang sudah sadar kembali. Itu adalah api iblis. Suling juga yakin dalam hatinya. Karena api iblis ada di sini, Ella pasti ada di sini juga, jadi Suling tidak segera bergegas. Pada saat itulah suara, ledakan, tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Di tengah suara ini, hembusan angin aneh bertiup di dalam gua batu. Di bawah hembusan angin ini, batu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menyebabkan gua batu, yang awalnya memiliki sedikit cahaya, segera berubah menjadi gelap. Suling dan iblis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Tiba-tiba, Suling melihat bayangan bergegas ke arahnya. Suling kaget dan buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan Ki yang diaktifkan oleh lawannya terbakar dengan spiral demon fire. Itu adalah Ella, Suling berteriak dalam hatinya. Bang! Telapak tangannya mengenai, dan Suling langsung mundur. Ketika dia berdiri diam, dia menemukan bahwa sosok itu telah bergegas ke tengah-tengah api iblis, dan kemudian langsung mengambil api iblis, dan kemudian bergegas ke sisi lain dari pintu keluar. Cepat kejar, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Saat dia berkata demikian, iblis-iblis lain sudah mengejarnya. Suling buru-buru mengikuti di belakang mereka. Yang mengejutkan Suling adalah sebenarnya ada banyak gua batu yang terhubung di depannya, sehingga mereka hanya bisa mencari Ella seperti lalat tanpa kepala. Setelah beberapa saat, dia menemukan salah satu bawahannya sedang berkelahi dengan Ella. Dia tidak tahu apakah itu karena jumlah orang di sisinya, tapi Ella tampak sedikit bingung, dan sebenarnya diserang oleh bawahannya di Demon Lotus. Demon Lotus tidak terbang, dan hanya beberapa kelopak yang jatuh darinya. Bawahannya mengalami bencana, dan langsung terlempar ke telapak tangan Ella. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Selanjutnya, Ella berbalik dan berlari dengan liar, dan Suling serta iblis lainnya secara alami mengikuti dari dekat. Namun, kali ini, mereka tidak dapat mengejar Ella, dan segera kehilangan dia. Mereka mencari di seluruh gua batu bawah tanah, tetapi tidak dapat menemukan Ella sama sekali. Selanjutnya, mereka menemukan dua pintu keluar lagi, dan terlihat jelas bahwa Ella telah keluar melalui salah satu dari dua pintu keluar tersebut. Suling dan iblis lainnya hanya bisa menyerah dengan menyesal. Di mana kelopak bunga yang ditembak jatuh? Memikirkan kelopak bunga yang ditembak jatuh, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah bawahannya. Hallmaster, kelopaknya ada di sini. Setan buru-buru menyerahkan kelopak bunga yang baru saja jatuh ke tangan Suling. Suling melihatnya, dan menemukan hanya ada tiga kelopak. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan api iblis, jadi kami hanya bisa memberikan kelopak bunga ini kepada Pangeran Wehli. Melihat ketiga kelopak itu, Suling berkata dengan wajah menyesal. Meskipun dia tidak tahu apakah Pangeran Wehli tertarik dengan kelopak bunga ini, dia hanya bisa melakukannya sekarang. Setelah itu, Suling teringat bahwa bawahannya baru saja terluka, lalu dia berjalan menuju bawahan itu. Bawahan ini tidak lain adalah Linlong. Chen Xiao, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Suling bertanya. Sejujurnya, dia terkejut Linlong bisa berdiri. Lagipula, serangan telapak tangan Ela barusan tidaklah lemah. Aku baik-baik saja. Meski lukaku tidak ringan, armor rahasia di tubuhku menyelamatkan hidupku. Jawab Linlong. Itu bagus, kata Suling. Chen Xiao dianggap beruntung. Jika Ela menggunakan spiral demon fire barusan, bahkan dengan runik armor, Chen Xiao tidak akan mampu menahan serangan lawan, dan pasti akan mati di tempat. Kata setan. Ya, setan-setan lainnya mengangguk setuju. Chen Xiao, ini benar-benar sebuah keberuntungan besar dalam kemalangan. Suling juga mengangguk, lalu menepuk bahu Linlong sambil memuji. Chen Xiao, jika bukan karena kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menamparkan Ela, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kelopak bunga ini. Hallmaster, inilah yang harus saya lakukan, kata Linlong. Chen Xiao, jangan khawatir, aku akan melaporkan ini pada Pangeran Weili. Suling tersenyum. Terima kasih banyak, Hallmaster. Linlong segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Segera setelah itu, kelompok iblis meninggalkan gua bawah tanah dan Suling mengirimkan kelopak bunga kepada Pangeran Weili. Suling tidak pergi sendiri, melainkan membawa Linlong dan dua iblis lainnya. Tak lama kemudian, mereka melihat Pangeran Weili. Saat melihat Pangeran Weili, Suling langsung berkata, Pangeran Sulung, kami menemukan Ela di dalam gua. Sayangnya, dia melarikan diri, hanya menyisakan beberapa kelopak teratai iblis. Mengapa kamu membiarkan dia melarikan diri? Pangeran Weili mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Kemudian, dia mengambil beberapa kelopak bunga dari tangan Suling. Melihat kelopak bunga ini dengan cermat, dia yakin kelopak bunga ini memang jatuh dari teratai iblis. Setelah memastikan hal ini, dia secara alami menjadi lebih kecewa. Suling, ceritakan padaku prosesnya secara detail, kata Pangeran Weili. Suling segera menceritakan apa yang terjadi saat itu secara detail. Pangeran Sulung, kenapa Ela membiarkan api iblis itu begitu saja di tanah? Setelah berbicara, Suling bertanya dengan ragu. Faktanya, bukan hanya dia saja yang ragu. Semua iblis yang pergi bersamanya juga ragu. Namun, saat itu, mereka tidak sempat menanyakan alasannya. Saya pikir Ela sedang berpikir untuk memurnikan api iblis, dan Anda tiba-tiba menerobos masuk. Itulah mengapa pemandangan seperti itu muncul. Pangeran Weili berkata langsung. Seharusnya begitu. Setelah mendengar kata-katanya, Suling dan iblis lainnya tiba-tiba menyadari. Meskipun kamu tidak menangkap Ela dan tidak mendapatkan api iblis, penampilanmu tidak buruk. Saat kita kembali, aku akan memberimu hadiah. Kata Pangeran Weili. Terima kasih, Pangeran Sulung. Suling dan iblis lainnya segera berkata dengan gembira. Pada saat ini, Pangeran Weili menoleh ke Linlong dan berkata, Chen Xiao, penampilanmu kali ini tidak buruk. Saat kami kembali, tentu saja kamu akan diberi penghargaan. Tadi, Suling juga menjelaskan secara detail bagaimana Linlong mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkan kelopak bunga tersebut. Terima kasih, Pangeran Sulung. Linlong pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, kalian berdua lanjutkan mencari Ela, Pangeran Penjaga lalu berkata kepada Kiaran. Suling dan para iblis lainnya serta Linlong segera kembali ke tempat semula untuk melanjutkan pencarian Ela. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan Ela? Karena Ela adalah Linlong yang menyamar. Adapun yang memegang demonik lotus, itu adalah Rune Pupet. Linlong pertama-tama berpura-pura menjadi Ela, dan di saat-saat terakhir, dia melepaskan boneka Rune dan membuatnya menyamar sebagai Ela dan memegang api iblis. Itulah sebabnya kejadian sebelumnya terjadi. Dengan kata lain, Linlong mengarahkan dan memerankan pertunjukan untuk para iblis. Karena kekuatan Linlong yang luar biasa, iblis-iblis ini bahkan tidak menyadari satu kekurangan pun. Alasan Linlong melakukan ini adalah untuk menarik perhatian Pangeran Weili. Untungnya, hasilnya sama dengan yang dia harapkan. Dia hanya menggunakan tiga kelopak bunga yang tidak berguna baginya untuk mencapai tujuannya. Setelah mencari lebih dari sepuluh hari, mereka tetap tidak dapat menemukan Ela. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur. Dibandingkan dengan Pangeran Kedua Luowen, Pangeran Weili dianggap beruntung karena memperoleh tiga kelopak bunga teratai iblis. Meskipun itu adalah kelopak bunga yang jatuh dari teratai iblis, namun tetap saja sangat berguna. Dalam dua hari berikutnya, Luowen tidak tahu dari mana dia mendapat kabar bahwa Pangeran Weili memperoleh tiga kelopak bunga teratai iblis. Dia segera datang mencari Pangeran Weili dan bersikeras agar dia memberinya satu kelopak bunga. Bagaimana Pangeran Weili bisa setuju? Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Setelah itu kedua Pangeran terus mencari keberadaan Ela. Tentu saja tidak ada kabar sama sekali. Setelah tujuh atau delapan hari, Su Ling tiba-tiba memanggilnya untuk menemui Pangeran Weili. Linlong tahu bahwa masalah yang telah diarencanakan dengan susah payah sebelumnya telah berhasil. Karena tindakan Pangeran Weili dengan jelas menunjukkan bahwa dia dihargai, dia memiliki kesempatan untuk mendekati kawasan terlarang kota Nancuan dan bahkan memasukinya. Saat itu, Linlong mengikuti Su Ling menemui Pangeran Weili. Terima kasih. Terima kasih.